Mas Teguh Oke, on, siap? Ya, siap Ya, Mas Yang Menyesuaikan untuk yang di Menyesuaikan waktunya Selamat apa, gak tahu Oke, kali ini kita Jumpa lagi di meeting Bersama Master Randy Budok Kita akan bahas Celtic Cross Menurut dia Atau menurut penemuan dia Atau pandangan dia Oke, kita akan Kembali ke dasar kebaran Tarot Ini tarot takem, bukan tarot Psikologi, bukan tarot magic Bukan tarot magic juga Ini tarot ya Kebarannya Celtic Minimal ini Oke, Ren, silahkan Oke, thank you Mas Teguh Ini aku sekalian Maunya Share screen Jadi Kalau supaya Biasakan Share screen Ini Let's see Kelihatan ya Ya, kelihatan Nah Bukunya banyak Jadi Sebenarnya kan Judulnya ini kan Tujuh teknik Mahil untuk Saya Analisa Temparan Celtic Cross Kenapa Aku tulis Buat begini Karena Aku yakin Semua orang Sudah belajar Temparan Celtic Cross Terikut makna-makna Tiap tebar Tiap kartunya Tiap post Seperti apa Orang sudah pada belajar Gak mungkin gak belajar Karena ya Seperti yang Berapa kali aku dulu Pernah bilang Celtic Cross Adalah tebaran Untuk para ahli Yang memang Secara anehnya Dipajarin oleh pemula Makanya Minimal orang-orang Yang belajar tarot Pasti ngerti Celtic Cross Minimal ngerti Meskipun belum Tentu sini Oke Ada beberapa alasan Kenapa aku Membuat ini Teknik mahir Untuk Kekaya analisa tebaran Karena Celtic Cross ini Teknik yang Ya kita Unik Untuk membaca Tarot tingkat mahir Namun Sering diperkenalkan Ke pemula Ya Yang aku bilang tadi Nah Kekurangan Tebaran ini Sekilas Sekilas Itu gak ada Solusinya Nah jadi Tujuan Ya Tujuan Teknik alternatif ini Untuk menawarkan Analisa Atau mencari solusi Dari tebaran tersebut Seperti yang Gue udah pernah ngomong Di awal-awal Ini tidak perlu Tekniknya Nanti tidak perlu Digunakan semua Cukup ambil beberapa Yang dikira cocok Dan kalau memang Dan kalau memang Bisa dikombinasikan Silahkan dikombinasikan Tapi kalau ternyata Kurang cocok Ini dengan Daya Bacanya Atau gaya bicaranya Ya udah Gak apa-apa Buat referensi aja Ini ada beberapa Yang kompil Sampai sekarang Aku menemukan 10 Sebenarnya Cuma Aku menemukan 7 Karena minimal Pada saat pembuatan ini Minimal kan Supaya menargetkan diriku sendiri Minimal ada 7 Dan memang Sejak awal Aku datangnya 7 Cuma Dua minggu dari Pada saat Dua minggu Sejak mulai membuat Ternyata ada Ya lah 9 atau 10 Teknik lagi Dan akhirnya Ya Mungkin yang disini Cuma ada 8 Cuma nanti Ada beberapa Ada 2 teknik Yang mungkin Nanti aku bicarakan Secara lisan Jadi Gak ada di slide Jadi bagi yang Tidak ikut Dan hanya Proles slide Ya udah Gitu lah ya Syukur Bagus Kalau yang bagian ikut Berarti Dan Oke kita mulai ya Oke Karena tujuannya Untuk menopan Alternatif analisa Teknik analisanya ini Untuk Terutama kan Aku tekankan Ke sisi Untuk mencari Solusinya Ini inspirasinya Macem-macem Aku kumpulin Semua Dari Menari Kadriel Especially Tarot for Yourself Rachel Polak Itu juga Especially dari Tarot Wisdom Leonardo Rima Dan Mas Audifax Itu dari Berarti Psikologi Marcus Kahn Sedang Tell Goodwin Itu berarti Dari Ada judul Bukunya Undergrading Of Celtic Cross Ada beberapa Teknik itu Mereka Basenya Aku Basenya Menjadi mereka Tapi aku Modifikasi Supaya Untuk Menjelaskan Ini aku Sengaja Buat langsung Ke sampel Contoh Kasusnya Langsung Ke sampel Contoh Kasusnya Biar Orang Nanti Kasusnya Sudah Dapat Tembaran Kartunya Sudah Kebayang Teman-teman Nanti Ketika Mau Contohin Buat Langsung Dasarnya Dari Kasus Ini Aja Langsung Gampang Begini Tembarannya Jadi Kalau kita Lihat Kasusnya Adalah Klien Seorang Yang Sudah Menikah Berambisi Untuk Naik Jabatan Untuk Promosi Jadi Sudah Menikah Berambisi Untuk Naik Jabatan Untuk Promosi Oh Katanya KLU Belum Di Approve Tapi Tidak Ada Yang Masuk Oh Baru Masuk Elio Sudah Masuk Jadi Kasusnya Adalah Ini Seorang Yang Sudah Menikah Anggap Sudah Bekerja Dia Pengen Naik Jabatan Pengen Naik Jabatan Pengen Dipromosi Dan Dia Ingin Meminta Insta Pekerjaan Secara Umum Nah Seperti Yang Kita Tahu Kalau Dilihat Seperti Yang Kita Tahu Kita Tahu Nomor Satu Ini Atau Teman Teman Nanti Ada Berapa Yang Lain Tapi Yaudah Misalnya Seperti Seekuan Saat Ini Nomor Dua Tantangannya Tiga Akar Tantangan Cariat Empat Ini Masa Lalu Di Posisi Lima Masa Sekarang Apu Diri Kamu Ini Masa Mendatang Dalam Waktu Diri Bukan Dalam Dua Tiga Tahun Ini Posi Nomor Tujuh Tentang Diri Kamu Posi Nomor Lapan Tentang Orang Lain Atau Bagaimana Lingkungan Melihat Posi Nomor Sembilan Adalah Harapan Atau Ketakutan Kenapa Aku bilang Harapan Atau Ketakutan Karena Seringkali Apa yang Kita Takutkan Di bawah Saudara Kita Itu Sebenarnya Langsung Harapan Kita Menarik Apa yang Kita Takutkan Itu Kemudian Dan Ini Hasil Akhirnya Dan Ini Hasil Akhirnya Dari Sini Dulu Gue Minta Gue Minta Tolong Ada Satu Orang Yang Bersedia Membaca Gambar Umi Gimana Siapakah Yang Bersedia Langsung Open Mik Aja Inisiatif Bisa Bersedia Bersedia Ngebacain Pak Selamat Selamat Siang Saya Coba Coba Tolong Dibenarkan Jadi Kebaran Selk Cross Ini Dimana Pada saat Ini Pada saat Pada saat Pada saat Pitch of Pentacles Bahwasannya Dia lagi Keadaannya Dari segi Ekonomi Mungkin Hanya Beberapa Saat Dia baru Memulai Menginyak Ke hal-hal Yang Bersifat Material Jadi Pada intinya Orang ini Tidak Begitu Pinter Untuk Melolah Ekonomi Atau Dia Berada Dalam Tahap Ekonomi Yang Tidak Begitu Mapan Jadi Tantangan Yang Muncul Mungkin Dia Merasakan Suatu Kekecewaan Sakit Hati Jadi Rasa Sedih Yang Mendalam Yang Dia Rasakan Sebenarnya Saat Ini Jadi Itu Tantangannya Terus Apa Akar Permasalahannya Dia Sehingga Dia Merasakan Hal Seperti Itu Tantangannya Adalah Dimana Dia Mungkin Punya Motivasi Yang Besar Untuk Bangkit Dari Suasana Itu Tapi Karena Keadaan Dia Belum Mampu Melakukan Hal Seperti Itu Akhirnya Mungkin Masa Lalunya Dalam Waktu Dekat Yang Beberapa Pas Time Kemarin Dia Mengalami Ten Pentacles Mungkin Masa lalunya Dia masih Mengingat Masa lalu Yang begitu Tenang Ekonomi Begitu Bagus Dia terbawa Ke masa lalu Mengingat Masa lalu Yang begitu Bagus Kondisinya Saat Sekarang Dia Agak Drop Ini Di Emperor Oke Itu yang Sekarang Di Emperor Bahwa Mungkin Suami Suami Atau Laki-laki Istri Yang Lagi Merasakan Sesuatu Apa ya Keegoan Atau Dia ingin Yang Yang Kelayanan ini cowok. Dia merasakan bahwa dia ingin menjadi suatu panutan dalam keluarganya. Suatu yang harus diikuti. Dia adalah pemimpin. Dia ingin merasakan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Mungkin ke depannya ada six step-up ones, mungkin ke depannya mudah-mudahan dia akan mendapatkan suatu reward. Mungkin penghargaan, suatu hal yang baik, mungkin tidak bersifat lama, tapi suatu trigger untuk dia memotivasi dirinya. Untuk berjalan lebih lanjut. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Jadi apa yang dia merasakan ke depan harinya, dia akan merasakan, oke suatu saat saya akan mampu apa yang saya inginkan. Saya akan bisa merauk keuntungan, mendapat mengumpulkan uang dari usaha-usaha yang saya akan lakukan. Tapi dari sisi lain, bahwa orang lain menilai sosok ini, orang lain menilai bahwa orang-orang itu sebenarnya sedang bermimpi. Terlalu banyak ide, terlalu banyak angan-angan. Terlalu terbawa oleh penapsunya, keinginannya yang berlebihan. Akhirnya, harapan dan ketakutan yang dihadapi. Dia menciptakan suasana dirinya menjadi suasana yang diikat oleh dirinya sendiri. Dia merasa suatu challenge, suatu tantangan yang dia bikin sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan. Entah pula pikirnya, entah behaviornya. Jadi dia merasakan suatu keikatan itu hanya muncul dari dirinya. Hasil akhirnya, dia harus meminiti dirinya. Jadi dia harus meminiti ide-idenya, mengulangi lagi apa yang pernah diharapkan, apa yang dia pernah harapkan. Mungkin dia saatnya harus sudah memulai sesuatu, kembali dari awal. Meminiti dirinya, memotivasi dirinya kembali, agar apa yang dia inginkan akan tercapai. Demikian, Mas Gar. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mili. Ya, maaf. Ini kan gambarannya. Emang ini terbatas sih. Akhir-akhir kita seperti itu. Itu benar. Palingan, kalau aku sengaja ngebuat, istilahnya memang benar. Istilahnya, ya nama juga yang orang situasi pertama ini, nomor satu ini kan menunjukkan orang yang emang secara ini kan belum terlalu, belum terlalu mapan lah ya. belum terlalu mapan, dan dia memang ada ambisi, naik karir itu tujuan itu supaya mapan. Bidikannya kan ada di sini. Memang outcome ini kan, kalau kata Mili kan memang, istilahnya, memotivasi ulang diri kembali, memotivasi lagi, segala macam. Kalau aku sengaja ngebuat, aku sengaja memang mengatur, as of one sebagai outcome, ini sebenarnya salah satunya itu buat ngomong, kalau memang faktor perusahaannya itu tidak mendukung untuk naik karir, ini kayak menunjukkan waktunya pindah kerja. Cuma ini kan, ini kan selainnya kan selaja, aku buatkan buat tujuan. Ini kira-kira gambaran untuk bacaan secara umumnya. Sampai saat ini aku yakin belum ada yang tanya, karena ya baca standard lah ya. Untuk trik yang pertama, solusinya, yang pertama, yaitu adalah solusinya, di sini kan nggak ada solusi nih. Tadi yang Mili baca kan juga sama sekali nggak ada solusinya. Yaitu, gunakan major arcana dan numerologi. Ini aku pernah share di Youtube aku juga, Mbak Ana juga pernah melihat mestinya. Yaitu, cari major arcana dalam bahan tersebut, jumlahkan semua bilangan di major arcana. Apabila bilangan dari dua angka, ambil angka pertama sebagai major arcana pertama, angka kedua sebagai major arcana kedua. major arcana ketiga adalah hasil jumlah angka satu dan angka dua. Sempelnya. Di bacaan tadi, major arcana kan cuma ada emperor sama di chariot. Ya kan? Oleh karena itu, empat persetujuh sama dengan sebelas. Angka pertamanya The Magician. Angka satunya, yang kedua kan satu juga, berarti nggak ada kartu kedua lah. Tukup The Magician. Kemudian satu persatu sama dengan dua. The High Priestess. Solusinya adalah, kartu amat terakhir karena The Magician sama The High Priestess. Jadi kalau ditanya, solusinya apa dong? Masa sih cuma pindah outcome-nya, cuma pindah kantor doang, kalau misalnya pengennya karir, ternyata solusinya di kartu The Magician sama The High Priestess. Dari situ kita bisa menceritakan solusinya menurut interpretasi kita seperti apa. Misalnya kalau dengan bacaan tadi kan, kartu Magician sama The High Priestess, berarti kan orang itu kan sudah ngerti sebenarnya kantornya seperti apa. Tinggal dia tunggu momentum yang tepat untuk membicarakan kebosnya, misalnya kalau dia sudah tahu banyak. Tapi kalau Major Arcananya misalnya, ini yang ada di sini ya, 8 strength, 10 way of course, dan 21 the world, itu kalau dijumlahkan kan 3-9. 3 itu The Empress, 9 itu The Hermit. dan kartu ketiganya adalah 3 plus 9 sama dengan 11. Itu adalah Justice. Jadi solusinya adalah The Empress, Hermit, dan Justice. Misalnya kalau Major Arcananya. Kalau ternyata tidak ada ini ya, kalau tidak ada Major Arcananya, berarti solusinya kalau pakai pendekatan yang sama gimana? Tiap belayang, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung atau ya udah, ada full aja. Misalnya apapun yang kamu mau, pasti berubah. Karena prinsipnya kan, kalau Celtic Cross, kalau semuanya Minor Arcananya, itu melamakan sesuatu yang duniawi. Sesuatu yang duniawi. Ketika sesuatu yang duniawi, yaudah ketika sesuatu yang duniawi, Minor Arcananya kan masih bisa dirubah. Sementara kalau Menja Arcananya kan sesuatu faktor, yang istilahnya kan lebih ke faktor semestan yang bisa dirubah. Kalau Celtic Cross-nya ini ternyata semuanya Minor, yaudah itu masih bisa dirubah. Itu yang nomor satu. Nah, dari sini, ada yang mau tanya dulu kah? Lalu, aman? Aman? Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Menghitung, anunya nggak bingung kan nomor loginya? Oh ya, sorry. Ya bener-bener. Ada koreksi. Yang nomor dua ini, 39, 39, 39, sama dengan 12. Ya, salah-salah dua. Mestinya hangman. 39, 39, sama dengan 12, sama dengan hangman. Berarti di empes, di hermit, hangman. Thank you, thank you, thank you. Oke, berikutnya apa lagi? Ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Nah, bingung lah, pintar-pintar ini. Kan dah tahu, teman-teman. Oke ya. Nomor satu, beres ya. Anglah ini. Lanjut, oke. Nomor dua, analisa keseimbangan elemen. Intinya, cari jumlah setiap elemen, api, air, udara, dan tanah dalam tebalan tersebut. Kemudian, cari elemen mana yang paling minim atau yang paling banyak. Apakah sinkron dengan tema bacaannya? Seringkali, solusi dari sebuah kasus justru berasal dari elemen yang kekurangan atau kelebihan. Contohnya, dari contoh yang tebalan tadi, elemen api ada dua kartu, air satu kartu, udara dua kartu, tanah satu kartu, spirit ini meja arkanah ya, square atau dua kartu. Elemen dominannya berarti tanah. Atau ort. Karena ada tiga kartu. Ada tiga kartu. Elemen yang minim adalah air atau relasi. Kebaran tersebut ini kan kalau kita buat semacam analisa, berarti secara elemen ini sebenarnya sih relatif seimbang. Cuma emang sedikit kekurangan airnya. yaitu elemen relasinya. Ini solusi berikutnya carilah inset berikutnya yang berkaitan dengan elemen air seperti perasaan, hati, relasian tersama. Begitu sih. Kenapa aku masukin cari elemen? Karena begini, aku ada beberapa kasus, misalnya ketika ada orang yang nanyain, let's say kasusnya sama, tapi keluarnya, bukan pentacles, tapi keluarnya itu misalnya itu kaps semua. Berarti memang misalnya dia itu ada ingin orang yang ingin naik karir, naik karir, setelahnya naik jabatan atau semacamnya. Itu bukan elemen tanahnya atau bukan elemen apinya yang muncul, tapi malah elemen airnya yang kebalik, yang kebalik dominan. Yang berarti selama relasinya itu karena relasinya terlalu dominan, berarti mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari hubungannya. Ketika hubungannya bisa diperbaiki, entah hubungan keluarga atau hubungan keamanan bisa diperbaiki, baru itu bisa. Seringkali analisa elemen ini memang perlu karena seringkali kekurangan elemen itulah yang menjadi masalah kenapa dia cenderung tidak mendapatkan apa yang dia mau. Ini analisa buat elemennya. Nah, dari sini ada yang mau tanya dulu kalau kekurangan elemen spirit yang major arkana itu gimana? sebenarnya kita lebih baik melihat kekurangan elemen yang dasarnya saja yaitu api, air, udara, dan tanah. Kalau misalnya itu sebenarnya cukup lihat tempat itu saja. Kalau memang sampai misalnya mau sampai melihat apakah kelebihan spirit atau kekurangan spirit, baik lagi spirit itu kan major arkana ya. Kalau kelebihan major arkana artinya memang bacaan ini atau situasi kliennya cenderung diatur oleh faktor alam. Gitu sih. Cenderung diatur oleh faktor alam dan kita mau bergurung apapun juga bisa, tapi mungkin relatif sedikit keluar dari situ. Lihatnya terbatas lah. Sementara kalau kekurangan spirit atau kekurangan elemen atau kekurangan kartu major arkana, gambaran kasus kliennya itu cenderung berasal dari faktor diri sendiri dan faktor lingkungan. Sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang real. Jadi kalau kekurangan itu relatif masih bisa dirubah. Relatif lebih mudah dirubah. Makanya analisanya kira-kira seperti itulah. Kebanyakan major arkana berarti gambaran kasusnya itu cenderung lebih sulit dirubah karena lebih banyak faktor alam yang terlibat di situ. Kalau kekurangan major arkana, major arkana yang sedikit, cenderung masih mudah atau masih bisa dirubah. Karena ada banyak faktor manusiawinya di situ. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas, jelas. Ada pertanyaan lagi? Oko, suara tukang nanya, mau nanya. Oko, kalau misalnya kita udah tahu nih, misalnya yang major apa, yang minor apa gitu ya, aspeknya kebiasa dari segi elemen. Nah, pertanyaan suara, apakah kita hanya akan memberikan solusi berdasarkan yang tadi Koko bilang? Ya, maksudnya kita analisa kan, kita udah tahu kan sebenarnya main elemen. Atau kita boleh buka kartu lagi tambahan untuk apa, what to do with the elemen gitu? Bebas. Kalau emang merasa perlu buka kartu lagi, silahkan. Ok, jadi bebas ya, kalau maksudnya bisa bisa kita compile sendiri dari kesimpulannya, plus, setelah mau merasa masih kurang mantep, boleh ditambahin pakai tebaran lagi ya. Boleh. Baik lagi, ini kan tujuh plus cara untuk memperkaya pecahannya. Jadi, mau digabungin, mau ditambahin, mau dikombinasiin, bebas. Mariana Lo mencari balance, ya betul, mencari balance. Ini sumbernya, aku inspirasi dari buku psikologi Tarotnya Leonardo 25 sama Audifax. Mereka mementingkan elemen ini sangat penting. Gitu lah. Kemudian, belum ada pertanyaan lagi ya. Nah, seperti yang Jisora tadi tanya, bolehkah pakai kartu lain? Boleh. Karena yang ketiga adalah menggunakan yang lain. Jadi gitu. Tanya ke klien bagian makanan, bagian tak nyaman, atau gimana. Tanya ke klien bagian kartu mana yang dia rasa tak nyaman, ke klien menjelaskan kenampainya dan apa yang diinginkan. Yang gunanya aja tektarot kedua. Atau kartu oracles, atau apapun itu menjadi solusi atas keinginan klien tersebut. Jadi misalnya, dari tebaran ke atas, klien enggak suka dengan kartu ke-9, 8 pedang. Kemudian klien enggak mengutangkan apa-apa, enggak sukanya karena ada banyak pedang, dan blablabla. Yaitu klien stop day dengan cara cocok atau tarik kartu dari tektarot atau korek kalian lain. Inilah salah satu manfaat untuk punya lebih dari satu deck. Atau istilahnya koleksi deck. Karena memang salah satu manfaatnya adalah kita bisa menggunakan tektarot-korek yang lain untuk ya sebagai untuk keinginan solusi. Atas yang kalian suka. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu? Sampai yang ketiga? Aman ya? Kurangin, Mbak. Aman ya? Atau ada yang mau nanya? Jadi yang kedua ini faktor elemen yang diperhatikan. Kalau pertama tadi nomerologi ya. Menyumpulkan nomerologi dari mayor arkana yang muncul yang kedua elemen. Dominasi elemen seperti apa, yang kurang seperti apa. Betul. Yang ketiga mungkin akan yang lain lagi. Oke, berarti lanjut dulu ya. Yang keempat. Big picture dan small detail. Oke. Ini agak ribet. Tapi follow aja. Big picture, kita melihat pertama, kita melihat gambaran besarnya dulu, kemudian kita lihat detailnya. Seperti apa. Caranya gimana? Lihat di tebaran secara keseluruhan tadi, apakah ada angka sepuluhnya? Karena di nomerologi, angka sepuluh di minor arkana itu melambangkan penyelesaian atau kecapanya suatu tujuan. Apabila ada, apapun kartunya, lihatlah detailnya dan ambil inspirasi dari sana. Apabila nggak ada, maka carilah angka terdekat. Kemudian lihat angka tersebut dengan angka terdekat dan perhatikan detailnya. Nah, kemudian detail itu bisa menjadi inspirasi untuk solusinya. Misalnya, yang sebagai contoh ya, kebaran ini, kan ada nih, angka sepuluhnya nih, 10 of pentacles. Ketika ditanya, kalau situasinya memang harus pindah kantor atau pindah gimana segala macem, dan orang kan suka tanya-tanya, ada solusinya nggak sih selain pindah kantor? Nah, lihatlah di sini. Nah, dari ini kita baru bisa lihat detailnya. Misalnya, solusinya ternyata berarti di 10 of pentaclesnya itu. Situ begitu sih. Kalau misalnya nggak ada 10 of pentacles, misalnya adanya yang paling dekat misalnya 8 pedang. Jadi kita harus lihat dari 8 pedang ini. Perhatikan detailnya, di situ bisa dapat solusinya. Kalau misalnya kalau dari 10 of pentacles, misalnya kalau versi gua sendiri, tanya solusinya gimana kalau begini, yaudah, kalau di 10 of pentacles, gua akan cenderung melihat ini orang sama ini orang ini lagi ngapain? Ini maksudnya gua lihat secara detail. Ini orang lagi berbicara, lagi ngobrol, nah, karena kita lagi ngobrol, ya, interaksi. Nah, dari situ bisa macam-macam. misalnya, misalnya solusinya, coba salingkan klien untuk berbicara empat mata sama atasannya. Untuk misalnya gimana caranya supaya karya-karya bisa berkembang, misalnya seperti itu. Atau, misalnya dia coba berbicara dengan orang yang mungkin yang udah jadi CEO-nya atau yang jadi direkturnya, yang jadi atasannya di atasannya lagi, gitu loh. Yang membicarakan tentang situasi dia, misalnya seperti itu. brainstorming itu dari detail-detail ini sebenarnya. Itu bisa. Kalau nggak ada angka 10, cari angka yang tepat. Kalau di 8, yang seperti ini. Misalnya begitu ya. Misalnya kalau yang open text-nya nggak ada ya. Dan juga detail-nya gimana-gimana. Seperti itu. Nah, untuk yang ini, ada yang mau tanya dulu, Kak? Bisa dihitung 10, Kak? No. Ingat, major arcana itu ada anggapnya kayak faktor alamnya. Makanya aku lebih mengetahui minor arcana-nya. Oke, thank you. gimana ya? Lima. Oh, kok. Amit-amit ya. Amit-amit cabang olahraga, tangan kita lagi bau nih. Nah, ketika kita tebarin itu, yang keluar semua court card. Itu gimana? Semuanya apa? Court card. Court card? Iya, maksudnya keluar page, knight, queen, king, page, knight, kadang-kadang kan ya namanya tangan lagi bau ya. Itu gimana kok kalau court card? Yaudah, nggak usah dipakai nih pendekatan. Berarti pendekatan ini nggak bisa dipakai kalau nggak ada yang numbers ya kok? Yes. Oke. Yaudah, nggak usah dipakai. Ambil atratif yang lain. Bisa misalnya, atratif yang lain misalnya lihat rahwajah sepatu. Nomor 5. Oke. Maka, lihat rahwajah sepatu, situlah pergerakan energinya. Banyakan mana? Lihat ke belakang atau ke depan. Contohnya begini. Wajahnya kan ke arah sini kan ya. Nah, jadi istilahnya kalau kita hitung nih, kira-kira ini kan netral. Ini netral. Ini netral. Banyakan ke masa lalunya. Masa lalunya kan ini, ini sama ini. Masa depannya ini, ini sama ini. Artinya kan seimbang gitu lah ya. Nah, cuma kalau misalnya energinya ternyata kebanyakan ke kiri, ya artinya masalah dia sebanyak-banyakan lies on the past. Masalah dia itu sebenarnya energinya itu selalu melihat ke masa lalu terus. Kalau misalnya tanda panah atau arah wajah kebanyakan ke belakang, ke kanan, ya berarti emang kemungkinan masalahnya atau akar masalahnya adalah dia terlalu melihat ke depan. Ya begitu. baca alur energinya dari awal, dari arah wajahnya, kemana, gitu-gitu. Itu sih bisa ngedetailin mestinya. Macam-macam. Kemudian, apalagi kalau misalnya amit-amit tiba-tiba disininya yang pertama-pertamanya letaknya ke atas. Bawahnya gue letak ke atas. Disininya pas pulang ke atas juga. Ya berarti ya solusinya sudah di sini. Intinya sih lihat dari arahnya lah. yang lain-lainnya. Yang ini jadi melihat arah wajah dari kartu. wajah sama wajah itu ya? Ya, arah wajahnya. Itu bisa. Wajahnya yang paling terlengkap itu di mana si di manji dia atau ketakutan dia atau kerisauan dia itu di arah hadangnya. Ya. Ini dua-duanya bagus. Agak terlengkapi ya umumnya. problemnya tuh paling kan gini. Oh, sorry. Bukan problem sih. Ini juga bisa digunakan kalau arah wajah ini juga bisa digunakan untuk kebenaran di kartu sebenarnya. Kalau kebenaran di kartu kan lebih sedikit kartunya tuh. Kita bisa tahu ini arahnya peranyaan ke lain ini benderungnya ke masa depan. Ke masa lalu atau ke sentral. tapi yang gue share ini adalah arah wajahnya lebih kemana. Untuk melihat alur yang mungkin kemana. Lanjut. Nomor enam ini aku sebutnya langkah pertama. Atau first step-nya dia mesti ngapain. Solusinya kan misalnya kan solusi kan kalau tadi tadi kan sama aja bohong. Jadi ada klien yang harus kita beritahukan dulu langkah pertama mulai dari mana. Caranya gimana? lihat di posisi masa sekarang. Posisi nomor lima yang ini. Emperor ya. Kurangi nilainya satu. Jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk klien apa yang perlu dia lakukan apabila dia suka dengan outcome-nya tersebut dan dia ingin outcome-nya apa. Jadi asumsinya ininya dia suka outcome-nya dia suka dan dia pengen tercapai outcome-nya. Langkah pertamanya ngapain sih? Kita lihat nih posisi nomor limanya apa. Di Emperor kan? sebelum kartu di Emperor apa? Di Empress. Di Empress itu adalah langkah pertama yang harus dijalankin. Iya sih begitu. Jadi kalau misalnya kartunya yang ternyata empat tongkat atau four of wands, langkah pertamanya adalah three of wands. Bacalah dari situ. Gitu sih. ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Nomor enam. Dampang ya? Perintilan-perintilan tapi bisa pakai ya. Nomor enam ada yang tanya? Sorry kok, nggak paham aku. Boleh diulang? Boleh. Oke. Enam ini adalah aku menamakan metode ini adalah langkah pertama untuk perstep. Caranya gimana? Lebih kayak begini. Soalnya klien misalnya klien suka dengan outcome-nya nih dengan hasilnya bacaannya seperti apa. Yaudah. Gimana dong? Tapi kamet lagi sel-tikos kan tidak ada solusinya sebenarnya. Ya, saya tetap nanti kan nggak bertanya kalau gitu gue mesti mulai dengan gimana? Angkah apa yang gue mesti lakukan untuk pertama kali supaya outcome-nya tercapai? Nah, kalau dengan penekatan ini lihat di posisi nomor lima. Artu ini. Sekarang untuk bidikanmu ini. Kurangin angkanya satu. Jadi misalnya kalau kartunya di emperor berarti kartu sebelum di emperor apa? Empress kan? Nah, berarti di empress itu adalah langkah pertama yang mesti diambil. Nah, tinggal tauridur menerjemahkannya dia tuh mesti ngapain nih? Nanam bungakah? Atau ngebantu orang lain kah? Atau punya anak dulu kah? Nah! Nah! Bisa! bidikan itu berarti kayak dia langkah tujuan terdekatnya dia gitu ya? Makanya untuk mencapai itu dia perlu ngapain? Iya, betul. Maksudnya jadi maksudnya kalau klien bertanya apa yang harus saya lakukan Mas dalam waktu dekat? Nah, berarti dari emperor tadi dikurangi satu angka jadi empress. itu sarannya di kartu empress berarti bikin anak lah. Iya! Misalnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya kartunya minor misalnya 8 pedang nih misalnya kebetulan yang di sini ke nomor 5 solusinya apa? Ya, 7 pedang. 7 pedang artinya ya cari aman lah. Gitu. Nah, seperti itu. Gitu ya? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Eh, kalau udah full kok? Kalau misalnya kemudian langkah pertamanya apa? Ya, itu worth lah. Dikurangi boleh balik lagi mundur. Itu worth lah. Kalau S berarti jadinya 10. iyo. Kalau S berarti kan jadinya kan 0. Yaudah, istilahnya langkah pertamanya itu adalah S-nya itu. Enggak mau musjidia. Antamin gitu loh. Kalau S berarti kan di depur lagi ya. Kalau enggak depur juga bisa. Dia sih begitu. Kenapa aku bilang kalau S itu tuh kalau sini tiba-tiba jadinya kan 2 S langkah pertamanya yang kerjaan S-nya itu. Kenapa? Ya, intinya dia tahu rencananya gimana dia tinggal ngejalanin doang. Tapi itu kan masalahnya kan itu stay di tangan-angan doang. Enggak dijalani. Iya kan? Di situ kan baru mau jalan. Kok ini tekniknya Kokoyang bikin atau ada dari teori buku? Ada. Yang itu, yang terakhir kalau enggak salah itu dari buku yang Marcus Kans apa segala maksudnya itu yang Interreading with Self-Cross. Ada itu. Karena ini kan berarti sebenarnya ya berarti ini sebenarnya secara enggak langsung sudah menerapkan salah satu teknik reverse kan? Teknik reverse gimana nih? Maksudnya tanpa sadar secara tidak langsung yang aku nangkep sih sebenarnya kalau bisa menguasai teknik ini seharusnya nanti pada saat pembacaan reverse itu ada satu teknik yang dipakai. Kan teknik reverse kan ada berbagai macam. Salah satunya kan adalah langkah satu step ke belakang. Lihat previous. Nah berarti sebenarnya yang sedang koko ajarin ke kita sebenarnya salah. Ini adalah insight lebih ya. Maksudnya bonusan bahwa ternyata kita juga jadi belajar teknik reverse namanya. Teknik untuk mundur satu langkah sebelum sampai ke proses ini. Karena berarti ada proses di proses sebelumnya yang belum selesai atau clear. Betul nggak kok? Yes. Nah dan ini menurut aku kalau misalnya kita pakai kartu reverse itu akan semakin tune in tuh tekniknya koko yang ini. Maksudnya misalnya pas di posisinya emperornya apa namanya reverse. Nah udah itu langsung bisa langsung masuk tuh teknik yang ini menurut aku. Karena makin semakin memperkuatkan bahwa ada sesuatu yang harus di reverse back. Itu aja sih. Kalau bisa begitu. Koko nanti ini dibagikan slide-nya kan ya Koko ya? Iya ya dibagikan. Karena ya memang kan tidak semua orang menggunakan reverse card ya. Ya tapi kalau bentuknya menggunakan reverse card ya. Benar mas sekarang secara nggak langsung kalau ini dipakai reverse kita langsung tune nih. Kita langsung tahu teknik reverse kan teknik reverse ada beberapa nih. Sebenarnya kalau kita rajin balik ya rajin mulik. Ketika kita pakai reverse langsung kita tahu nih harus pakai teknik yang mana. Karena udah dikasih bocoran sama Koko Kudo kan. Maksudnya bisa pakai teknik one step back. Karena kan ada beberapa teknik reverse. Bisa. Begitulah. Ada lagi yang mau ditanya ya? Maaf. Kalau court cards mundurnya gimana? Apakah kalau queen mundurnya ke night Yes. Betul. Oh ya oke. Betul. Oke ya. Lanjut. Lanjut. Jadi kalau mundur ke belakang ya ingat ya mundur ke belakang dan ini satu langkah mundur ya. Yuk. Gitu. Kau bisa minta tolong yang nomor limanya tadi yang slide nomor lima yang belum saya screenshot. Ya oke makasih sudah. aman ya. Ada lagi? Nyatet guys. Udah nomor tujuh ya langsung ya. Ini agak radikal. Merubah outcome. Gitu. Apabila kalian gak suka dengan outcome-nya 010 minta lah kalian untuk menguraikan outcome apa yang diinginkan. Jadi misalnya kalian gak suka nih esok-esok kalian gak suka nih misalnya masa suku mesti pindah kantor blablabla gitu ya. Kita sebagai trader nanya kamu mau outcome-nya apa? Jadi dia misalnya mau deskripsikan aku maunya begini-begini-begini. Oke dari situ kita mencari kartu kira-kira yang representatif dari outcome yang diinginkan. Dan kalian setuju. Gitu ya. Kalau udah kemudian kalau sudah kemudian crowd leader sudah udah dapat kartunya yang outcome yang kalian inginkan. Replace kartunya nomor 10 tadi. Kemudian crowd leader mengacu sisa karot dan tarik dua kartu untuk menggantikan posisi lima dan enam dedikan dan masa depan. Tarik satu kartu ketiga solusi dan tarik dengan challenge. Ini gue ada ini ini gue salah ini intinya begini. ini gue ganti. Biar gampangnya gue ganti. Kemudian dari sini lima dan enam ini dan ini kita ganti. Kita ganti dengan kita cekul ulang. Keluarnya kasus terus ini ininya terus ini kemudian solusinya gimana. Intinya begitu. ini agak radikal karena kalau pendekatan barat kita bisa merubah masa depan dengan batasan tertentu. Ketika kita bisa merubah masa depan otomatis ada konsekuensinya. Yaudah jadinya kita ubah outcome-nya mau jadi ini dari situ kenapa aku bilang lima dan enam yang nanti diganti dengan kocok kartu. Karena lima ini kan bidikan. Karena dia outcome-nya maunya beda maka ini harus memidiki seperti apa. dan dia itu nanti harus ingin dan dia nanti kedepannya mesti gimana. Dari situlah baru nanti kalau kita udah tahu bidikan berikutnya gimana dan kedepannya mesti gimana supaya tahu solusinya sesuai dengan outcome yang dia mau nah solusinya terkato kartu lagi yang disingkroni sama ini. Intinya gitu sih. Ini basically ini cara pendekatan Islam ini cara pendekatan yang istilahnya gue buat sendiri yang begini ini gue buat sendiri in case kalau memang perlu sesuatu yang amat sangat radikal sekali. Oke jauh baru join. Istilahnya ini cara pendekatan yang gue ubah kalau yang gue gunakan sendiri kalau kliennya benar-benar benar-benar radikal dalam artian pengen benar-benar gak suka dengan ini. Otomatis gue juga mesti kasih tahu pasok-pasoknya seperti yang. Gitu nah ini yang delapan ini ini juga lebih radikal tapi lebih halus lah. Yang delapan itu kita sudah sampai kebetulan membacakan harapan terkata-kata di Islam kita kabarnya terlalu buruk kita eliminasi katunya. Kita eliminate. Yaitu karena harapan terkata-kata itu kan dua hal yang sekilas berbeda tapi sebenarnya ada persamaan. yaitu sama-sama yang terjadi di sesuatu sadar. Bukan mengeliminasi kartu harapan ketakutan tersebut setelah membacanya diharapkan. Klien menonton ketakutannya dan fokus ke hal lain yang sampai ketakutan tersebut agar hal itu gak terjadi. Contohnya paling gampang yang begini. Ini klien bagian sini ketika sudah membacakan dan ternyata terlalu buruk yaudah kita jelasin oke ketakutannya adalah ini benar-benar dibuat sendiri misalnya masalah dibuat sendiri habis sudah setelah dibuat sendiri kita hilangin aja kita geser tutup selesai. Tujuannya apa? Supaya perhatian klien tidak kesini karena sama yang berhubungan dengan ketakutan dan berhubungan dengan yang kesalahnya harapan ketakutan ini kalau kartunya kurang bagus klien itu suka secara psikis ya itu perhatiannya kesini sudah tidak ke outcome lagi sudah tidak ke pilihan lagi perhatiannya itu kesini gitu sebenarnya dengan saya ditutup atau disingkirin otomatis meskipun kita sudah ngomong yaudah kita jadinya ini perhatian klien itu tidak kesini gitu ini ada kok emang ada yang semacam cabut aja ini ada yang mau tanya dulu ada yang mau tanya ini berarti kita gak bacain kartu yang bagian itu itu ya bacain aja di awal setelah setelah saya ngebacain kita cabut pelatihan bagus karena kamu ngasih cabut cabut kalau nanya kenapa bagaimana kita jawabnya biar perhatian di sini biar tidak jadi suges buruk gitu maksudnya ada yang mau tanya lagi bisa diganti dengan kartu lain kalau mau bisa aja mas kalau mau sih bisa cuma kalau 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 misalnya ada kartu yang diganti kita mungkin ngebacit konsekuensinya seperti apa gitu mungkin pakai itu pakai teknik namanya berusaha melihat itu jadi baik baik aja kita pakai namanya judulnya clarification card bisa kalau kita kan emang ngerti tapi kan kalau kita suka boleh gak kalau kita pakai biar lebih smoothing kalau kita bilang pengganti kita ngebengkokin kita biasanya untuk membuat dia lebih bisa menerima kita pakai teknik pendekatan yang lebih soft yaitu clarification card agak amsyong kalau kartunya kurang bagus yaudahlah cuman kalau memang ada kartu yang bagus kita bisa melihat kita bisa mencoba memberikan dia value bahwa the bright side dari sisi kartu itu betul gak sih kok boleh ya berarti boleh maksudnya mungkin caranya lebih smooth instead mengganti ya itu pakai kartu ATM bisa itu tujuannya sebenarnya itu tujuannya dari kita mengeliminate ini secara halus maupun gimana supaya perhatian klien tidak kesini ini ada yang mau tanya dulu yang ke-8 ini ada yang mau tanya intinya dieliminasi yang di-8 ini sebenarnya materinya sudah sampai sini ada dua sesanya ada dua metode lagi yang pertama itu adalah yang pakai dadu aku gak tahu jadi dia pakai bau dadu atau enggak ini cuma intinya kita menyiapkan dadu nanti kita bisa buat brainstorming ini bisa catat apa yang perlu diperbaiki posisi kartu mana pertanyaannya adalah bagi yang punya dadu posisi kartu mana yang harus diperbaiki yang bisa diperbaiki oleh kliennya agar outcome-nya membaik seperti itu jadi kita kocok dua dadu kemudian di cash di depan kalau angka dua sampai sepuluh yaudah itu berarti misalnya kalau angka dadu itu menunjukkan angka delapan berarti kartu posisi ke delapan yang perlu diperbaikin kalau angka dadunya jumlahnya menunjukkan angka lima yang perlu diperbaikin kalau gitu kalau angka sepuluh kan berarti kartu posisi sepuluh kalau sebelas berarti kartu nomor satu kalau dua belas berarti enggak ada yang bisa diperbaikin minimal saat itu belum ada yang bisa diperbaikin ya sih gitu inter 12 itu antara belum bisa diperbaikin atau semuanya searmu aja bebas mau gimana itu yang pakai dadu makanya sebenarnya aku minta teman-teman pakai dadu buat itu jadi kalau nanti ada yang klien tanya misalnya atau kita bagian posisi manen perlu kita baikin yang tak telah biasa gitu itu nomor sembilan yang ada di sini ada yang mau tanya kak nomor sembilan ada yang mau tanya jadi di sembilan ini kita butuh alat lain yaitu dadu yaitu untuk menemukan angka yang nanti kita kalibrasi dengan tebarannya dia ada di posisi mana angka berapa yang keluar makanya menentukan posisi mana yang harus diperbaiki betul kok seorang mau nanya pertanyaan bodoh pertanyaan kenapa dadunya harus dua terus apa namanya berarti kita ngambil total dari jumlah dua dadu ya betul iya oke karena dadu standar itu kan ada 6 sisi ya berarti maksimal angkanya kan 12 paling sesuai karena dua kan paling jubahnya paling rendah kan jumlah paling tinggi kan 12 jadi 2 sampai 10 kan bisa merepresentasi masing-masing posisi 11 itu kata nomor 1 12 itu tidak bisa semua atau istilahnya gak usah dirubah sekalian gitu kokoh berarti kalau kayak gini ini bebas yang casting dadunya kita tercura ya bebas bebas sorak kamu tak kasih tip lain deh kalau gak bawa dadu kamu kasih angka kertas-kertas kayak arisan itu sampai 10 nanti suruh nyabut 1 angka berapa nah itu boleh juga kalau lagi dadu ini cocok kalau kliennya di warisan sosial di cocok nah ini yang ke 10 sebenarnya sih lebih kayak buat teman-teman yang let's see buat teman-teman yang main astrologi juga tujuannya apa buat ngecek apakah bacaannya ini istilahnya itu kemungkinan besar tune in sama kalian atau enggak ini sebut buat teman-teman aja tahu astrologi itu kan biasanya kan kalau kita baca minta tanggal lahir jam lahir dan lokasi lahir saatnya itu kan ada zodiac dia apa ascendant dia atau racing dia apa sama moon dia apa intinya kan gitu di astrologi zodiac dia apa ascendant dia apa moon dia apa cucunya ini adalah posisi ini kamu tinggal cocokin ini zodiacnya ini quality ascendantnya ini adalah quality moonnya nah kenapa begitu zodiac ini kan ini kan kesimpulian tersebut tentang diri kita ascendant itu kan apa yang orang lain lihat pendah di diri kita kebetulan posisinya sepas kan ya moon itu adalah harapan kita Indonesia kita yang kita pendam gimana caranya apakah ini kalau kita tahu gimana caranya kita supaya ngecek ini bacaan ini kemungkinan bakat gunnya kalau salah satu aja ternyata memenuhi dengan kualiti zodiac dia atau ascendant dia ini baca kalau tiba-tiba misalnya tidak ada satupun yang memenuhi mendingan kocok ulang gitu gitu sih ini buat ngebedainya doang ini kan soalnya kan suka nanya nih ada beberapa toriah kok kayaknya nih bacaannya kok gak cun ya sama kliennya atau setelahnya sebelum dia bacain kita tahu nih bacaannya kok kayaknya kan bakal beda jauh dengan apa yang kalian pikirkan kalau kayaknya gak akan nyabung dengan yang kalian punya salah satu berklarifikasinya itu dengan ini gitu ada yang mau tanya tapi ini berarti kita harus tahu datanya dia sama kita juga harus tahu dia orangnya kayak gimana yes makanya aku bilang ini buat orang-orang yang teman-teman yang sedikit banyak ngerti astrologi ini mah kan kalau aplikasikan kalau tahu tanggal lahir sama tanggal dan tempat lahir aja itu kita dapat kok kerjanya apa ascendantnya apa dunia apa gak perlu jam lahir maksudku kita kan harus cross-check juga apakah astrologinya itu sama dari tarotnya itu sama kliennya sesuai kalau mau ngecek minimal dari sisi kualitinya dari sisi istilahnya kualiti zodiac misalnya zodiac capricorn bener gak ini ada ada sedikit nge-repet sama capricorn gak nih kalau ada berarti bisa dipakai gitu loh oh ya oke tapi istilahnya ada yang nge-repet nge-repet gak nih gitu loh gitu aku mau nanya yang pakai dadu kalau aku punya astrodice ini kan langsung ada 12 sisi itunya dia apa kita mainin dadunya itu sekali aja atau dua kali jadi keluar karena sudah karena sudah 12 kan itu sudah urutannya berarti kalau urutan berarti cukup ini aja kalau itu sampai 12 ya anggapnya berarti ini agak beda berarti ya sesuai dengan posisi kartunya itu aja sesuai dengan posisi kartunya kalau sampai 11 dan 12 ternyata yang muncul adalah zodiac urutan ke 11 dan 12 yaudah berarti pocok lagi aja pokoknya jangan sampai lebih dari 10 intinya sih gitu sih balik lagi gak mesti pakai dadu sih tapi gue lebih menunjukkan dengan faktor randomnya itu bisa tahu bagaimana lebih baik intinya sih gitu sih mau pakai dadunya 12 ya kita akalnya gimana apa oke gitu pakai kancing baju juga boleh ngitungnya gitu parahnya kekecilan mas bisa dikering gak mas tadi siapa yang ngomong suaranya kekecilan enggak masih kecil banget supriyadi suaranya masih kekecilan bukan saya yang nanya mas sampai nanya itu mas Adi itu mas Adi nanya apa dia coba mas Teguh itu asik sorry sorry tes tes satu gimana ini teman-teman aku mau nanya aja nih teman-teman disini ada yang belajar talentus antaranya Pak Isyam di pelatih hat enggak pernah enggak oh nanya ada yang pernah nanya talentus antaranya ada yang pernah saya pernah tapi ngurusap jarah jauh Pak tapi itu yang psikologi bukan yang nusantara oh iya masih ya itu masih ya kan kau di kalau di tempat Pak Isyam kan dari dari variasinya itu ada belum sampai kesitu belum sampai disitu belum baru dasar psikologinya waktu itu pakai Enneagram dia lebih mudah yang pakai 12 archetype itu ada lagi yang mau tanya oh iya kok nanya lagi apa namanya tentang dadu dadu tadi kan itu kan dadu kalau apa namanya dua dadu kan paling kecil angkanya dua paling besar 12 ya tapi misalnya bisa enggak kita baca dadunya itu misalnya dua-duanya tapi kayaknya kelemahannya emang tidak bisa baca angka di atas enam ini kalau saran aku daripada dua dadu angka kalau emang mas mau pakai begitu mendingan dua dadu yang sepuluh sisi ada tuh dua dadu yang sepuluh sisi soalnya di nomorologi kan ada angka satu sampai angka sepuluh angka satu sampai sepuluh sepuluh itu jadi angka selesai atau mulai dari awal ada kok di jual daru sepuluh sisi kalau mau terima kasih ada lagi yang mau tanya sama nanya begitu sih ada pertanyaan lagi aku mau nanya lagi bisa enggak kita apa itu namanya kita coba untuk analisa sesuai dengan soul card sama year card nya dia boleh enggak bebas boleh boleh aja boleh maksudnya buat lihat maksudnya misalnya kayak kadang saya nanya oke Pak sudah ini sekarang saya akan pindah kerja tapi kira-kira bagusnya kapan cocok nggak saya kalau pindahnya sekarang atau tahun depan atau kapan maksudnya kadang-kadang bisa kita lihat dari card dia jadi jadi boleh digabung-gabungin begitu oke Pak mau lana katanya mau off dulu yang menadap terus ada yang mau tanya lagi ini ada lagi enggak atau sebenarnya sudah selesai tadi yang sisa dua itu yang dua secara lisan oke apa ada ini lagi mau ini lagi ya aku mau bahas yang ganti kartu gimana dari pengalamannya dirimu sendiri ketika diganti kartu itu apakah kartunya itu selalu bisa confirm sama yang diminta klien itu tadi kan kartunya kita enggak milih tapi kita ambil lagi iya nah apakah kartu yang keluar itu bisa selalu confirm sama yang klien klien maksudnya kartu yang pilih yang itu ya yang sebelumnya yang ganti outcome yang yang 5 6 yang 5 ini yang kartu yang pertama kita ganti outcome sesuai dengan yang klien mau artinya dalam selamanya oke klien itu mau seperti apa dalam bayangan dia nah dari situ tugas kita yang menerjemahkan kira-kira yang mendekati kartunya seperti apa yang sesuai dengan maunya dia tentu aja ada beberapa klien yang yang penting kalau klien sudah setuju oke taruh sebagai outcome nah sisanya lima dan enamnya itu yang mesti kita shuffle randomnya lima randomnya mesti kita ajak serandom pernah enggak di pengalamannya dirimu kalau ketika lima dan enamnya itu di shuffle bacanya malah enggak nyambung di belangin enggak nyambung iya pernah ada pengalaman seperti itu walaupun memang tapi itu jarang sangat jarang walaupun sampai tidak nyambung baik lagi itu akan jadi bahasan panjang tapi intinya kalau tiba-tiba jadi enggak nyambung berarti itu sebenarnya itu kayak sinyal buat kita buat ngasih tahu apa yang klien inginkan kemungkinan tidak realistis atau istilahnya itu di luar kemampuan bias tetap kita bacain konsekuensinya gimana tapi tetap kemungkinan besar apa yang kamu minta ini masih belum masih di luar teman belum waktunya ini seperti itu yes ada jarang halo ren aku nangkap di yang ditanyakan siapa susilo apa tadi kartu yang kita ganti itu kayak ketika kita menghadapi klien yang enggak bisa menerima kondisi yang ada jadi dia coba dilihat lagi deh atau gimana atau apakah kasus-kasus kayak gitu yang kita pakai enggak jadi itu pernah maksudnya si tadi nanya itu maksudnya gini ketika outcome yang sesuai yang klien mau pas posisi 5 dan 6 ternyata itu pas dibaca ulang ternyata gak nyambung itu sih maksudnya pas posisi 5 dan itu udah enggak ada flow-nya kalau sampai enggak ada flow-nya artinya kemungkinan besar apa yang klien itu mau itu di luar kemampuan dia realistis nah itu PR sih tapi ya kita mesti juga lagi itu PR itu gimana caranya mau klien menerima kalau itu masuk kemampuan itu sangat sama ya aku pernah mirip hadapi klien yang kayak gitu ya intinya kayak dia itu setelah aku coba setelah aku coba buat yang coba merubah dan dia itu jadi gak nyambung dan setelah coba dirubah akan ambil baru jadinya kan bacaannya jadi gak nyambung dan bacaannya itu kayak jadi kesannya ketus aku sendiri ngerasa kayak waktu aku bacaan itu nadanya berubah dari situ kayak aku ambil kesimpulan kalau yang dari teman-teman yang lain kalau kartu aku itu gak suka kalau dipertanyakan sebaiknya sih emang kalau memang sampai ada yang gak suka kalau gue menerjemahkan bukan kartunya gak suka tapi klienmu pada waktu itu menginginkan sesuatu yang sebenarnya itu diluar kemampuan dia kanannya sih disitu istilahnya ini baru bisa beli mobil hijau tapi dia ngotot gue pengen mersi sementara kapasitasnya itu belum bisa ketika orang belum bisa tapi dia ngotot ya emang jadinya nanda bacaannya orang bilang nanda bisa ketus tapi kalau kartu mungkin bisa diketus tapi kalau kartu lebih makanya emang kliennya emang tidak realistis dan mestinya itu kelihatan banget di profile lainnya lepas dari berapa pun jam terbang itu kalau dia cenderung tidak realistis dengan harapannya gitu lah tapi menarik yang bagian ini juga soalnya aku pernah tahu juga tapi kasusnya astrologi ada di salah satu teknik juga yang dia itu bisa istilahnya jika kita ingin bacaannya sesuai sama hasil yang kita mau kita secara sengaja itu kita mengubah kalau ini kurang lebih sama kita secara sengaja kita mengubah kartu yang keluar tinggal apakah menurut kartunya kita mampu apa enggak tapi pasti ketika dirubah itu ada harga yang harus kita bayar lebih betul sekat ada harga ada barah betul soalnya mentakdirkan baru jadi bayar lagi kalau kita enggak suka dan kita ingin merubah pasti ada sesuatu yang mesti bayar lepas dari konteks yang kita bayarnya tapi pasti ada di satu sisi beginilah kalau pada prinsipnya kalau masa kedepannya gambarannya dari bacaan kurang bagus gimana caranya kita supaya bagus harus harus dibayarkan misalnya kalau aku sama Cienda misalnya 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 nanti untuk pembaca taruh interlain misalnya ini kok kemarin klien bisa 20 kita sebulan tiba-tiba kok bisa 5 atau tiba-tiba 0 ada yang salah kan dan ternyata outcome ngaco cara memperbaikinya gimana nah itu kan pasti ada harganya memperbaikinya harga tobatnya gitu pasti akan selalu ada harga di dunia ini itu enggak gratis tidak selalu duit begitu ada lagi yang mau ditanya sorry tak tambahin biasanya kalau dari pengalamanmu sendiri harga yang dibayar itu akhirnya mereka pada mampu atau gimana biasanya kan biasanya butuh usaha yang lumayan gede juga kan ya mostly ya mostly sih kalau gue kan biasa gak sarannya entah dimangin ras unjul makanan ngolongin orang apalah segala macam di awal-awal mereka nawar 90% nawar hijau sih 50% dari klien-klien gue tuh nawar cuma ketika gue bilang misalnya ya maaf-maaf nih masa buat melakukan aja yang berkait dengan masak kamu aja kami jemput nawar ketusnya pasti disitu ketus halusnya jadi gue selalu ngomong misalnya masa sih si masa sih po masa buat istilahnya demi masa jepangmu supaya kamu bisa begini 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 padahal mungkin capainya cuma seminggu cuma dua minggu capainya habisus hasilnya ya menikmati seumur hidup gitu loh walaupun memang amit-amit sudah bayar pun ternyata masih belum dikasih ya sisi bagus menambung karena baik tapi gini-gini nawar gitu sih intinya sih begitu 90% itu pada nawar harus dipantau oke lah katakanlah sudah setuju mau dirubah terus kan bidikan terdekatnya kayak gini kita ada kewajiban mantau enggak kayak seakan-akan bidikannya itu udah dilakuin bener apa enggak legoh banget kamu sus baik banget gila longgar banget kamu iya sih cuman soalnya pasti nanti kan mereka protes gini-gini sus nanti jadinya kalau kamu kayak gitu malah kamu cawe-cawe atau kamu ikut campur dalam kehidupan orang jadi kita itu kan hanya sebagai konsultan ya orang yang dimintai pertimbangan setelah selesai kita enggak perlu incas di situ di hidup dia sangat tidak dianjurkan kecuali misalnya seorang susilo itu dibayar untuk nge-follow up kliennya 10 juta sebulan ya sudah lah apa boleh buat 10 juta sebulan Putin ya udahlah oh itu berarti berlangganan beda kalau berlangganan konteknya beda beda lah ya kita menganggap setelah itu sehari yaudahlah kita follow up tapi kalau nanti ngapain pokoknya kita udah ngasih solusinya kita kasih wanti-wantinya angka terdekatnya gini yaudah ya urusannya dia gitu ya jual putus jual putus jual putus jual putus katanya oh jual putus ya gimana gimana Roy menurut koko sendiri dari 10 metode itu atau 7 metode itu yang paling nyaman digunain menurut koko itu yang mana paling nyaman dan paling bisa buat analisa ya itu pertama itu yang satu itu elemennya yang elemen itu analisa elemen itu udah wajib biasanya sih aku selalu pake yang kedua itu yang nomor satu yang setelahnya pake numerologi urutannya ya kemudian yang ketiga itu yang pake yang pake adek kedua atau oracle atau apapun lah alternatif lah gitu tanya sih brainstorming case by case soalnya itu ada lagi yang mau ditanya ada pertanyaan Mbak Nana tanya gak gak jelas udah jelas kok tajak nongkrong nanti lo gak tanya malah nongkrong hutan loh mas palingan sih begitu sih si ayah mengatakan palingan dia yang nanti akan update Mbak Nana ada mau share kah Mbak Nana Mbak Nana ada mau share kah tiba-tiba halo-halo ini merah itunya jadi ini jadi gak mau numerologi dasar itu jadi jadi kah jadi boleh oke multiple kalau pada mau loh kalau pada mau gak apa-apa santai multiple participan aku udah share ya udah bisa share stream teman-teman pada mau gak butuh gak dibuka aja mic-nya mau iya mau dong paling udah pada bisa ya apa namanya nanti aku share materinya tapi ini materi etro-etroan ya mas ya semuanya ya jadi bisa-bisa aku ya ini udah kupin udah share streamnya udah aktifin multiple share stream oke siap-siap baik-baik oke pertama kita menghadapkan dengan apenya mbak Ana jadi gini oh iya udah ya teman-teman udah-udah udah keluar ya gambarnya ya oke selamat sore ya teman-teman jadi kita mau belajar bersama atas permintaan si Indah juga jadi kalau ini pengalaman saya aja ya pengalaman saya kalau misalnya baca tarot online kan kita gak kenal orangnya gak bisa ngelihat wajahnya ya bisa sih tapi cuman kan kita gak bisa dapet feel-nya gitu loh lah aku selalu linta tanggal lahir nah tanggal lahir itu kadang kalau dulu waktu saya belum belajar numerologi ya ya cuman buat keren-kenanan aja gitu biar kelihatan serius gitu terus setelah saya tahu ini numerologi nah dengan tanggal lahir itu kita ngitung cepat ngitung cepat makanya kita sore hari ini kita belajar dasarnya atau akar akar dari setiap orang setiap manusia itu kan punya angka akar nah angka akar dari manusia itu kalau di numerologinya power of number yang mau kita pelajari itu angkanya cuman 1 sampai 9 jadi kalau 0 itu dianggap angka sempurna karena manusia gak sempurna maka kita gak pakai angka 0 oke ya jadi kita pakai angkanya 1 sampai 9 kalau misalnya ini ya teman-teman ya misalnya teman-teman nanti ada kadang lupa namanya kita kan orang tarot tau-tau mau pakai numerologi tapi lupa gak apa-apa bisa pakai arkana mayor nomor 1 sampai 9 maksudnya apa maksudnya penyimbulannya itu loh penyimbulannya itu hampir mirip dan apa cocok banget lah cocok pokoknya gak gak beda gitu loh oke ya oke jadi tadi udah ya itu ada tanggal lahir dan numerologi itu maksudnya gini kalau kalau ada kan yang bertanya tanggal lahirku yang ijasa sama KTP beda dan sebagainya udah pakai aja yang dia pakai sekarang pakai yang dia pakai sekarang kalau saya ngomong gitu karena gini misalnya ya seorang aktris karena disini grup tertutup misalnya sehari ini sehari ini sebenarnya tanggal lahirnya adalah tahun 80 tapi dia pakainya yang 82 yaudah pakai yang 82 gitu maksud saya ya jadi jadi apa yang tanggal lahir yang dipilih yang dipakai sekarang kayak gitu terus jadi kalau ngitung ini ngitung tanggal lahir pakai power of number kita pakai segitiga terbalik itu nanti saya kirim ke teman-teman ya apa namanya ABCD nya itu kalau kalian pas lupa aja nanti kalau lupa bisa dibuka lagi nah sekarang kita lihat ini minta tolong semuanya ngitung tanggal lahirnya sendiri-sendiri ya biar praktek ya ada polpen kan oke siapin polpen oke siap sekarang tulis sekarang tulis semua tanggal lahirnya di gambar segitiga dulu segitiga biasa beletot gak apa-apa terus di atas segitiga yang terbalik itu kan segitiganya harus terbalik ya karena itu melambangkan rahim perempuan ya kan jadi ujung lancipnya di bawah oke terus dibagi dua kanan-kiri segitiganya nah sekarang tanggal lahir sama bulan lahir ditulis di bagian kiri atas ya seperti yang dicontoh itu kan ya oke mati di kanan ya semua udah dapat udah ditulis sabar jadi misalnya yang dicontoh kan 21 November ya teman-teman ya jadi 21 ya ditulis 21 November 1 1 terus 1 9 8 4 ya ditulis 1984 misalnya tanggal 1 ya udah 1 gitu terus misalnya Januari ya 1 gitu ya gak usah pakai 0 0 segala ya pokoknya ditulis dulu semua udah oke oke udah ya nah sekarang dari tanggal lahir diturunkan ke bawah misalnya itu kan yang dicontohkan 21 berarti 2 ditambah 1 jadinya berapa 3 kan nah sama kalian semua nulis tanggal lahirnya sendiri diturunkan yang di bulan yang di bulan juga sama karena bulannya November 1 tambah 1 jadi 2 kan diturunkan ke dalam segitiga ini kita masukkan ke mulai masuk ke elemen ya jadi elemen tanggal dapat 1 digit elemen bulan dapat 1 digit elemen tahun juga sama elemen tahun dapat 1 9 jadi berapa kalau 1 tambah 9 10 kan 10 kan aku tadi bilang jadi 0 gak dipakai jadinya 1 oke oke jadi kalau 1 9 mungkin mayoritas semua 1 9 jadi 1 terus tahunnya 84 misalnya yaudah 8 tambah 4 sama dengan berapa 8 tambah 4 12 12 berarti jadi 1 tambah 2 jadinya 3 kan oke turunkan ke situ oke terus di garis bawahnya jadi kita masuk ke kedua ya baris kedua di dalam segitiga nah karena tadi di angka tanggal sama bulan itu itu apa namanya masih 2 digit kan sekarang dijadikan 1 di jumlah di jumlah aja semuanya oke silahkan semuanya di jumlah kalau yang ini 3 tambah 2 berapa 3 tambah 2 5 5 terus yang di bagian tahun kalau 1 tambah 3 kan 4 nah masing-masing semuanya ditulis ya punya nya sendiri-sendiri oke sudah sudah dapat nah sekarang kita menuju ke finalnya finalnya adalah penjumlahan dari dari 2 2 2 angka yang di tengah itu menjadi 1 angka yang paling bawah di ujung dalam segitiga yang namanya adalah angka akar nah angka akar adalah penjumlahan dari 2 digit yang di atasnya itu kalau ini kan 5 tambah 4 jadinya berapa 9 oke semuanya di jumlah ya punya nya sendiri-sendiri ya jadi sudah ketemu sekarang angka akarnya masing-masing tolong sebutin satu-satu sebutin tanya dulu tanya dulu silahkan boleh ini kan di contoh 5 tambah 4 9 kalau misalnya penjumlahannya di atas 10 misalnya 14 ya 14 berarti angkanya 1 tambah 4 kan berarti berapa 5 gitu ya yaudah itu 5 tulis ya jadi semuanya harus single digit oh single oke semuanya dapat dengan 5 ya mas Supri ya yang lain yang lain yang lain sudah dapat semua sudah dapat ya oke nah sekarang itu yang paling penting itu ya sudah dapat tapi kita ajarin lagi ke bawah ya jadi masih ada di bawah segitiga itu di garis dulu di bawahnya itu ada gini 9 ditambah 4 jadi ke kanan dulu ya yang kanan dulu jadi akar akar ditambahkan dengan yang tengah kanan oke dapat kan 9 tambah 4 berarti kan 13 13 itu berarti 1 ditambah 3 jadi 4 jadinya 4 tulis 4 tulis di bawah itu 4 kemudian kebalikannya kalau tadi kan yang sebelah kanan sekarang sebelah kiri oke 9 ditambah 5 berapa 14 14 berarti 1 sama 4 berarti 5 ya kan oke sebentar sebentar itu ada yang berisik siapa tuh itu suaranya berisik banget mungkin oke udah ya udah jadi 4 ditambah 5 4 ditambah 5 jadi berapa jadi 9 kan nah diturunkan paling bawah adalah penjumlahan dari angka di bawah angka akar udah dapet semuanya belum dapet kamu boleh ulang gak oke dari mana dari mana oke 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 tadi barusan ke distrak yang kiri di bawah gari sekarang gini dari angka akar udah ketemu udah bisa udah selesai akar akar itu yang kuning ya sudah sudah ya nah sekarang kita menghitung dari akar berarti akar yang kalian masing-masing dijumlahkan sama sebelah atasnya yang kanan dulu kanan dulu jadi 9 ditambah 4 kanan dulu ya berapa jadi akarnya anda semuanya ditambah dengan kanan atasnya atasnya akar udah kalau udah ditulis di bawah di garis di bawah garis yang angka akar ya kiri tapi jadi menyilang ya sorry ya jangan di bawahnya sebelah kanan sebelah kiri ya oke jadi 9 tambah 4 kan 13 bener nah 13 angkanya 1 tambah 3 kan jadi berarti tulisannya ada 4 tapi tulisnya di sebelah kiri biar menjadi diagonal kalau ditulis dibaca dari atas dari 4 9 4 gitu dibacanya nanti soalnya seperti itu paham semua ya nah karena tadi yang sebelah kanan udah dijumlah sekarang yang sebelah kiri juga perlu dijumlahkan nah itu juga kita jumlah jadi angka akar kita ditambahkan dengan satu angka di atasnya tapi yang sebelah kiri karena tadi kan yang kanan udah oke karena tadi kanan udah sekarang dijumlahnya 9 ditambah 5 jumlahnya adalah 14 kan nah itu berarti 14 berarti 1 ditambah 4 oke yang ada semua yang pada nulis tanggalnya sendiri-sendiri udah dapet belum ada kesulitan gak bisa gak bisa dapet ya kalau sudah tolong di jumlah tuh dua angka yang terakhir itu yang di bawah garis itu di jumlah dan hasilnya tulis di paling bawah dan kuncinya adalah disitu hanya ada jumlahnya itu harus 3 atau 6 atau 9 kalau di luar itu pasti pasti ada jumlahnya salah oke nah itu nanti nanti kalau pelajarannya udah udah berikut-berikut yang di bawah garis itu adalah untuk angka melambangkan Anda keadaan ekonomi di masa tua ya itu gitu oke nah sekarang di sebelum sekarang punya aku banana banana sorry banana banana pelan-pelan banana banana pelan-pelan seorang mau ngomong seorang itu punya ini di atas di atas 9 aku gak dapet 3, 6 atau 9 aku punya 12 banana bisa bantu hitungin karena tanggal lahir aku 2 2 Februari 19, 8, 6 jadi kan 2 tambah 2 4 1 tambah 5 1 tambah 5 itu kan 8 tambah 6 kan berarti 14 ya ya berarti 5 berarti kan turunannya kan 6 4 tambah 6 kan 10 tadi kan tambah banana kan gak ada 10 1 1 oke 6 tambah 1 kan 7 mbak diagonal salah salah hitungnya yang di atas coba kita hitung ya coba-coba banana ada pennya gak kalau sambil boleh kalau kita bingung gitu kayak kok kuduh gitu oke aku itu belum pernah ini baru pertama kali gak apa-apa pengalaman oh iya tenang 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 orang pertama kali ngajar itu tuh bahasanya tuh bahanya pengen iya 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 jadi gini tadi berapa Cicora berapa tanggal lahirnya 2 Februari 1986 2 Februari 2 diturunkan kan jadi 2 Februari juga 2 1 9 8 6 6 1 tambah 9 kan 1 8 ditambah 6 berapa 14 kan 5 kan jadi pengahnya yang pengah itu yang kiri 4 terus yang kanan adalah 6 bener gak betul 6 tambah 4 kan 1 6 tambah 4 berapa 10 kan 1 kan betul betul nah sekarang 1 ditambah 6 turun ke kiri ya jangan ke kanan ya 6 tambah 1 turun ke kiri berarti 7 7 betul 4 tambah 1 turun ke kanan berarti 5 ya 7 tambah 5 kan berapa 12 12 kan 3 oh maaf Mbak Nana soalnya tadi Mbak Nana langsung bilang 36 maksudnya berarti dibuletkan berarti dibuletkan iya emang karena apa karena di numerologi power of number hanya ada angka 1 sampai 9 itu aja jadi kalau ngitung apapun di sini pokoknya semua dibuletin sampai jadi 1 1 digit oke oke 1 digit ya kuncinya oke makasih sekarang kita yang ke kiri sama kanan agak susah tapi gak apa-apa yang ke kiri sama kanan sebenarnya gak begitu penting tapi ya kita ngomong dulu aja tapi ini ya hari ini belum gitu jadi gini kita jumlahkan angka tengah yang tengah tadi 2 biji tadi ya 5-4 ya itu dijumlahkan 5 nya itu yang tengah dijumlahkan sama 3 jadi artinya yang angka tanggal oke semua dijumlahkan yang tengah kiri dijumlahkan sama kiri atas oke pakai bolpen aja sih oke ini 5 ditambahkan sama 3 berapa jumlahnya 8 tulis disini oke oke udah ya ketemu ya tulis disini terus 5 lagi ditambahkan sama 2 tadi kan 3 nya udah jadi 2 nya juga mau kan sama biar seimbang jadi 5 tambah 2 berapa 7 tulis di sampingnya 8 oke ketemu kan bener oke itu yang kiri udah ketemu sekarang yang yang kanan yang kanan 4 ditambah 1 dulu berapa 4 tambah 1 5 tulis disini oke pinter semuanya terus masih ada sisa yang belum dihitung adalah 4 ditambahkan berapa kira-kira 3 jadi 7 4 tambah 3 jadi 7 jadi ketemunya 57 oke kalau mau ngecek juga aku hitungnya hitungannya bener apa enggak ya jadi gini 5 tambah 7 misalnya kan 12 kan 12 kan berarti 1 tambah 2 ya kan jadi maksudnya ingat ya tidak ada 2 digit adanya 1 digit 5 tambah 7 berarti berapa 12 12 berarti 1 tambah 2 kan berarti artinya adalah 3 tulis ya 3 terus 8 tambah 7 berapa yang ini 8 tambah 7 15 15 berarti 1 tambah 5 kan 6 kan 6 selalu 36 berarti ini 6 ini ada angka 6 ada angka 3 ada angka 9 ngeceknya harus gitu kalau 3-3 ini harus ada 3 harus 3 atau 6 atau 9 oke dapet ya oke ada tambahan sedikit nih ini gimana oke tambahan-tambahan lagi aduh hilang kemana gimana ini caranya gimana ini caranya tenang 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 diskat diskat oke 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 bingung bingung baik baik oke nah sekarang ini perhatikan kalau misalnya Anda menghitung orang yang lahir tahun 2000 ingat kan tadi aku bilang bahwa di power of number nggak ada angka 0 padahal kan 2000 angkanya 0 ya nggak oke nah makanya kalau ketemu angka 2000 ada satu angka unik di power of number yaitu angka 5 angka 5 itu disebut angka bunglon kok bunglon karena dia bisa ke kiri bisa ke kanan maka kalau ketemu angka 00 atau tahun 2000 00 nya kita tulis 5 dapet ya ini ya ini ya ini mana tadi hilang oke udah tau ya gitu ya jadi jadi kalau ketemu angka aduh mana ini angka 2000 jadi 2000 itu kan 20 2 tambah 0 berapa 2 kan 2 2 nya tetap 2 kalau 00 nya atau 2000 nya berarti jadi 5 ya semuanya udah paham ya jadi yuk coba ngitung sama-sama biar sambil belajar ini orang ini lahir tanggal 12 bulan 9 tahun 2000 berarti tanggal 12 dijadikan satu digit jadi berapa 3 3 terus bulan September berarti satu digit nya adalah 9 oke tahun 2000 angkanya yang depan atau tahun depannya ada 2 0 berarti 2 2 terus 00 nya inget ya diganti angka 5 diganti angka bunglon sekarang kita jumlahin yuk 9 ditambah 3 berapa 12 12 itu berarti angkanya 1 tambah 2 berapa dong 3 3 gampang kan terus 2 tambah 5 berapa nih 7 tulis aja di bawahnya 7 oke berarti kita cari akarnya akarnya berapa nih akarnya adalah 7 tambah 3 berapa 10 10 10 gak ada berarti 1 udah ketemukan untuk angka akarnya nah kita sampai disini dulu nanti kalau mau diulang-ulang sendiri bisa ya nanti ada slide apa aku kirim nanti ininya apa namanya apa namanya slide nya ya 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 oke ke apaan ke apaan nih ke 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 oke baik-baik terus sekarang gini sekarang teman-teman tadi udah udah dapet ya angka lahirnya masing-masing ya apa namanya angka akarnya udah dapet ya oke sekarang kita ngomongin tentang arti jadi jadi gini sambil kalau ada punya kartu tarot silahkan diambil mayor arcana 1 sampai 9 untuk menolong aja sebenarnya ini gak gak ada kaitannya karena dokter Oliver gak ini gak gak pake kartu tarot aku aja ya yang pake ya jadi ini ala-ala ya ala-ala jadi angka 1 angka 1 itu elemennya logam kalau di power of number kalau nanti korendico beda maaf ya ko jadi untuk mengingat-ingat angka 1 itu dilambangkan dengan pisau ingat ya bentuknya itu loh bentuknya kayak pisau kan nah jadi pisau itu dibuat dari logam kan gampang kan ngingetnya terus itu si magician nomor 1 kan dia pegang anggap aja lah yang dia pegang itu button tongkat itu anggap aja pisau gitu biar kita ingat oke nah jadi kalau udah ketemu si akar 1 mungkin salah satu dari Anda ada akar 1 akar 1 itu adalah orang orang pertama yang dilahirkan ke dunia maksudnya yang dibikin oleh Tuhan atau yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam angka 1 itu ada angka mandiri angka Adam angka pertama dan artinya gini coba nanti dicocokkan dengan dengan apa di lapangan gitu biasanya orang dengan akar angka-akar 1 itu emang mandiri orangnya terus dia banyak karena tadi simbolisnya pisau dia itu banyak ditikam dari belakang artinya dia itu sering menolong orang tapi terus dikianati kayak gitu terus dia juga lebih banyak melakukan segala sesuatunya itu sendiri terus juga dia itu orangnya ini gak nyumpahin loh ya maksudnya kebanyakan itu telat menikah gitu loh maksudnya bukan telat ya menikah di usia yang lebih lebih apa lebih banyak dibandingkan dengan orang yang lain tapi itu gak menjadi masalah kenapa karena orang dengan angka-akar 1 itu makin tua makin keren makin makin tua makin tua itu aku banget tapi gini kan biasanya umumnya kan orang kalau makin tua ya makin jelek lah itu kan umumnya kayak gitu khusus untuk akar 1 enggak jadi kalau kalau ini ada satu hal yang unik orang dengan angka-akar 1 biasanya pada usianya 30 tahun dia akan mengalami kehidupan yang naik turun dan itu akan selesai di akhir tahun ke 32 jadi kalau ada seorang wanita ini khusus wanita ya kalau wanita dengan angka-akar 1 yang belum menikah atau telat menikah disarankan menikahnya di atas umur 32 aja karena usia keemarsan dia nanti sampai sampai ke umur 42 itu bagus gitu loh cuman kalau sebelum itu kalau untuk wanita dengan angka-akar 1 kalau yang belum menikah yang sudah menikah jangan dibilangin suruh-suruh kayak itu itu apa namanya mengundang banyak masalah yang agak ini agak rumit gitu untuk menikah itu apa ya ilmu ini kan dibikin dari sampel random gitu jadi maksudnya dibikinin apa dari disimpulkan dari banyak kasus gitu jadi itu itu yang apa ada di untuk untuk yang angka 1 ya oke ada yang mau ditanya angka 1 dulu silahkan mana-mana luar biasa sekali ini angkanya surah alhamdulillah senorra 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 mbak Nana terima kasih jadi disini kalau teman-teman yang kira-kira mau membantu sosial mencarikan surah jodoh surah surah udah masuk masa kemasannya belum tuh udah dibawa 30 atau di atas tadi mbak Nana bilang surah punya waktu expire sampai umur 42 ya mbak Nana ya jadi teman-teman kalau kalian mau membantu nanti akan saya berikan mas Kawin saya 10% dalam bentuk kartu tarot kalian boleh membantu saya kalian masuk waktu sampai saya umur 42 tahun karena kebetulan kayaknya lewat 42 udah karatan sama pisau tapi gini kak mbak Titin mau bule mau lundo bule ireng bule mulus pokoknya surah terima mbak yang penting bisa menerima surah apa adanya mbak Titin yang kita cariin disini aduh mbak Titin terima kasih mbak Titin langsung saya kasih seperangkat dibayar tunai mbak Titin amin karena saya Cina tiap imlekan mbak Titin pasti saya suruh anak saya bawain mbak Titin jeruk sama itu ya terima kasih mbak Titin tolong bantu tolonglah bantu wanita yang wanita dengan logam satu ini saya itu ini sambil banana baca aduh saya mau nangis aku ini loh saya mau nangis aku gak kenapa menangis orang angka satu itu luar biasa coba ini ya aku bacain ya orang dengan angka-angka satu contohnya Yunisara bunga Citral ya 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 sekarang kita lanjutin ke angka dua ya itu 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 profil orang nikahnya terlalu semua oke angka dua sekarang kita lanjut ke angka dua teman-teman kalau di tarot apa gambarnya gambarnya ah bagus The Prestige jadi kalau angka satu tadi adalah Adam kalau angka dua mestinya siapa Hawa kan nah angka dua ini disimbolkan dengan air artinya angka wanita gitu loh maksudnya gimana apa kalau laki juga kayak wanita bukan tapi dia punya sisi feminitas yang tinggi meskipun dia pria oke jadi simboliknya kok angka dua apa ya kalau tadi dibilangin katanya pisau angka satu kalau angka dua itu adalah ular ah jadi secara simbolik itu apa oh angka dua itu membawa sifat wanita gitu loh kok hubungannya sama ular apa gini jadi orang dengan angka akar dua dia itu banyak omongnya banyak bicaranya dan ingat kejatuhan manusia kejatuhan manusia eh wanita kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah karena ular yang apa membujuk gitu jadi ini simbolnya karena omongan gitu loh karena karena pembicaraan jadi angka dua adalah angka bicara ingat ya teman-teman angka bicara oke itu kata kuncinya itu terus apa ya ada negatifnya ada positifnya kan jadi kalau positifnya dulu dia itu orangnya pembersih perfeksionis terus apa namanya dia itu pintar ngomong kayak gitu cuman gini coba nanti dicocokkan kalau ada seorang wanita dengan angka dua memang orangnya pembersih ya tapi kalau ada pria dengan angka akar dua dia itu mandinya lama udah kalau dia lagi mandi kita bisa umroh kita bisa bangun rumah iya bener kan seperti itu dia lebih jauh lebih bersih daripada perempuan yang jelas gak tau kenapa aku juga gak tau ngapain di kamar mandi pokoknya lama bener gak gak tau oke dan dia juga melo baperan perasa bawel gitu ya terus juga yang satu hal ini penting juga mereka adalah orang-orang yang pencemburu tapi kalau untuk akar dua cowok lebih pencemburu daripada cewek ya kan itu aku banget dia itu suka ini suka apa suka minta nafihat sama orang gimana dong gimana dong tapi kalau udah dikasih tau gak dipake itu nasihat itu cuma tau gitu jadi oke orang-orang dengan angka akar dua contohnya sapoto gitu akar dua itu Jessica Iskandar Cinta Laura Barack Obama Bill Clinton Kendall Jenner J.Lo David Beckham Ewan Faust gitu nah jadi mereka biasanya memang menggunakan mulutnya untuk mendapatkan rejeki gitu ya maksudnya gak dalam konotasi negatif maksudnya gak harus ngomong cuman kadang juga penyanyi presenter kayak gitu oke sekarang langsung ke angka tiga angka dua tadi air ya udah inget ya kalau ketiga adalah elemennya api disimbolisnya dengan telinga kenapa telinga karena tadi angka satu dua mestinya kan langsung lanjut ke tiga nah orang-orang dengan angka akar tiga ini adalah orang yang berkompetisi dan biasanya mereka itu banyak juga memenangkan dalam kompetisi itu maksudnya kalau bersaing gitu mereka itu senang gitu jadi karena satu dua tiga nah gitu jadi mereka itu agresif cepat emosional gitu dan juga ada satu hal tiga itu juga dilambangkan dengan spiritual kok bisa spiritual maksudnya gini kan di dalam agama itu kan ada trinitas gitu loh trinity terus ada tridharma yang kayak gitu-gitu terus dalam kalau tarot ada tiga apa sudut yaitu fisik etrik spirit kayak gitu loh jadi tiga itu adalah angka-angka spiritual ya oke gue nomor tiga oke terus terus kalau tadi aku bilang dia itu cepat menyelesaikan tugas ya karena dia agresif pokoknya cepat gitu tapi negatifnya adalah temperamental jadi dia pemarah gitu loh emosional bukan pemarah sih lebih emosional jadi dan dia sering-sering kalau jadi pemimpin itu kayak diktator gitu loh gak bisa ditawar-tawar gitu dan dia dan dia sering sekali kalau gini kalau apa-apa itu yang bener aku gitu kalau yang lain pasti salah kayak gitu terus dia itu gigih orangnya tegas juga ambisius dan satu hal ini yang perlu diingat teman-teman semua karena lambangnya apa kalau di kartu tarot tiga adalah empress kan empress berarti itu yang perlu diingat orang dengan angka akar tiga pasti good looking pasti good looking meskip ada yang ngomong gini ah enggak aku biasa aja lah jangan membandingnya membandingkannya jangan dengan orang umum misalnya dalam keluarga kamu pasti kamu paling yang paling good looking gitu itu udah pasti paling ganteng di keluarga dan satu hal lagi ya dia akan sukses sebelum umur 30 oke dan kalau dia perempuan kalau dia perempuan dia itu kayak angka tiga itu angka ratu gitu jadi dia pasti menjadi wanita yang dalam rumah tangganya itu jadi ratu gitu bukan jadi babu gitu loh istilahnya oke itu itu bawaan dia kalau misalnya ada yang bilang lah kok aku angka tiga kok gak jadi ratu itu salah milih suami kali mungkin ini kali ya mungkin dianggap sukses kali ya bukan sukses bener tapi orang melihatnya sukses kali ya ya gini kalau orang merasa dirinya belum sukses dan orang menganggap sukses itu berarti dia adalah orang yang humble gitu artinya ya dia memang bener sukses gitu karena dia punya apa namanya keinginan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang terlihat ya jadi bagus-bagus aja tapi itu bawaannya kayak gitu kok kenapa saya bilang gitu anak saya dua orang juga gitu bener cocok banget seperti itu dan good looking ya terus hati-hati karena 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 ketika dia jadi pemimpin memang kadang cenderung jadi diktator gitu gak bisa dibantah gitu oke dan dia adalah orang yang lumayan suka curhat sih kalau ada masalah biasanya kayak gitu contoh orangnya siapa yang tokoh itu ada A.A. Jim ada Paus Franciscus ada pendeta Philip Mantova ada lagi Susana terus Kate Middleton Ahok Ahok ada Jackie Chan Gal Gadot sama Cristiano Ronaldo Kokos setara Pak Ahok jadi besok mau nyalan nih tapi ini sampai disini ada yang bilang cocok gak ini jadi profilingnya ini tadi gue kan tiga jadi emang kebetulan yang bilang cocok cocok cuman emang gak tau sih di gue doang sih gue kan emang belum merasakan jadi gue berhasil seperti yang orang pikirkan cuman emang memang konsekuensinya sebelum 30 pun meskipun gue belum anggap gue berhasil karena waktu itu gue kan masih sama orang tua gue cuman orang karena gue saingan gue memang pada saat itu adalah orang-orang yang korporat gede itu sih ya iya berarti Koko udah sukses sih cuman kan ya humble tadi ya kan jadi dianggapnya saingan bersaingan industri nya gue sama orang-orang gitu padahal gue jangan sendiri jadi ya bagus berarti sampai disini lumayan cocok jadi gini karena kita ambil positifnya aja untuk profiling cepat gitu loh kalau kita ngebacain tarot orang kan lebih cepat ini daripada yang pakai metode yang lain agak susah sekarang kita lanjut ke empat ya kalau angka empat ini agak pendek penjelasannya karena yang merangkum disini adalah empat itu artinya pasti orangnya itu pinter tapi jangan dibilang kalau pinter itu nilainya bagus waktu sekolah enggak jadi dia enggak punya nilai-nilai bagus tapi emang orangnya pinter gitu akar empat itu dia kalau nangkep apa-apa itu lebih cepat dia pembelajar yang baik bukan berarti akademis loh sama sekali enggak ada korelasi dengan akademis tapi emang dia orangnya pinter terus juga angka empat itu kan berarti kestabilan ya kayak misalnya kalau ditarot kan itu empat wands dan sebagainya kan stabil kan nah kalau di Arkana Mayor itu ada emperor emperor itu juga apa ya merupakan fondasi dasar hukum dan keteraturan gitu jadi dia adalah good planner dia punya perencanaan yang sangat bagus ingatannya juga bagus tapi coba lihat di emperornya itu kan mohon maaf itu dia melirik gitu kayak itu artinya adalah dia itu suka negative thinking ya jadi dia punya apa namanya kayak suka-suka melihat yang kejelekannya orang dulu gitu loh nah terus karena dia adalah emperor ini untuk menjembatannya menjembatani aja ya jadi dia itu suka menarik kekerusuhan gitu loh jadi kayak suka-suka apa ya hal-hal yang berbau rusuh gitu suka jadi keributan dia itu suka keributan gitu biasanya angka empat ini oke mas Adi mas Adi mas Adi kayaknya rutinya empat mas Adi kayaknya rutinya empat bukan terus dia apa namanya kalau kita ingat empat itu artinya orang kalau sudah lulus kuliah kan ada toga sarjana nah itu kan ada empat sisi nah itu aja yang kita ingat-ingat ya berarti dia itu pinter orangnya karismatik melas asih planir planir gitu ide-idenya selalu cemerlang gitu yang jelas pinter nah satu hal yang ini yang unik orang dengan angka akar empat adalah punya taste yang bagus dalam makanan artinya gini kalau dia bisa masak ya dia pinter masak tapi kalau dia bukan bukan koki atau gak bisa masak tapi dia lidahnya itu bagus misalnya kalau si akar empat ini bilang eh disana ada ini loh ada gado-gado enak itu pasti bener gitu loh ini lidah dia itu lidah dia bagus jadi kalau misalnya yang bilang akar satu eh disana enak setelah kita kesana ya gak enak kan gitu nah itu kalau akar empat enggak dia pasti punya space yang sangat bagus karena emperor tadi ya terus negatifnya apa nah negatifnya diingat-ingat kalau angka akar empat ini dia itu gak bagus simpen uang dia boros ya ya dia boros jadi kalau apalagi kalau belanja pasti kalap lihat aja deh dia gak bisa jadi contoh orangnya siapa sih ada itu apa tokoh dengan angka akar empat Lee Kuan Yu Bill Gates Natsua Sihab terus Raisa Oprah Winfrey terus Fia Valen sama Sule oke that's interesting oke kita lanjut ke angka lima ya wah angka lima ini seperti aku bilang tadi dia akan dia akan keluar angka bunglon dia bisa ke kiri bisa ke kanan sehingga ketika ada orang dengan angka lahir tahun 2000 maka kita ambil angka lima ini nah angka lima ini elemennya tanah ya angka lima ini elemennya tanah dia itu orangnya pasti ini pasti keras kepala terus dia itu mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership yang tinggi inget ya di kartu tarot gabarnya apa 5 nah nah itu jadi kepemimpinan keras kepala dan ini ini kalau di numerologi ya saya gak bilang bagus atau jelek cuman angka lima ini memang angka rintangan sih kalau di kalau di numerologi saya juga adalah akar lima saya jadi orang dengan angka akar lima itu memang gini kalau dia dibesarkan atau dididik di keluarga yang baik atau yang berpendidikan dia bisa jadi baik tapi ini mohon maaf kalau dia berada di tempat yang salah atau misalnya dia besar di jalanan ya itu pasti dia bisa jadi tukang tipu istilahnya kalau udah dewasa gitu jadi jadi itu memang angka akar lima itu sangat rawan seperti itu dia mudah terpengaruh jadi mayoritas pengguna narkoba ini ya adalah orang dengan angka akar lima karena orang dengan angka akar lima itu sangat gampang terpengaruh dengan lingkungannya jadi biasanya kan kalau kecandu coba dilihat itu akan banyak sekali terdapat angka lima di sana di klinik kecanduan narkoba itu jadi dia itu manipulatif destruktif di persimpangan jalan hidup jadi seperti aku bilang tadi dia punya identitas campuran kayak joker jadi mau jadi baik ya bisa mau jadi jahat ya oke kayak gitu contoh orangnya siapa tokoh-tokohnya itu SBY Pak SBY terus Soekarno terus ada lagi Agnes Monika ada lagi Ahmad Dhani ya itu lagi iya itu itu yang kali makanya kita lanjut lagi ya ke angka enam Mekuel Kulkin masuk gak? siapa? Mekuel Kulkin yang homelot oh coba aja diitungko nanti diitung sendiri nanti cari di google nanti kalau ada apa-apa bisa apa WAK aku kalau angka enam aku angka lima tapi tapi bener loh tapi bener tapi bener jadi kan pernah dibacain sama Kodanil di HD kan jenaz sama crown aku itu kan kosong kalau dia undefined itu kan berarti dia nyerep kan harusnya nyerep jadi harusnya itu kan orangnya itu agak labil terus aku bilang kenapa aku orangnya berkarakter banget terus kata si Daniel ya itu karena didikan dari kecil dari kecil kamu dapat didikan konservatif terus kamu dapat guru-gurunya konservatif akhirnya kamu orangnya orangnya berkarakter gitu kalau misalnya dari kecil kamu dapat didikannya itu menyek menyek enggak berkarakter dia ngomong kayak gitu betul ya jadi bener itu kata Pak Oliver Mbak Nana tergabung didikan dari kecil didikannya itu bagus gak kalau didikan dari kecilnya bagus oh iya Oliver lima enggak tahu enggak maksudnya ini kan penemuannya Master Oliver ini ini bukan ilmu kayak pacel gitu ini ilmu baru ini jadi gitu ilmu baru oke jadi artinya artinya memang sampai di angka lima ini kita untuk profiling orang bener ya udah bisa ya bisa profiling orang bisa oke sekarang kita lanjut ke angka 6 angka 6 ini simbolisasinya peluit seperitan itu loh peluit nah biasanya kalau kita seperitan tukang parkir kan nah dia itu orang dengan angka akar 6 itu dia orangnya punya otoritas maksudnya apa dia suka memerintah kalau tukang parkir kan perit perit itu kan kalian juga nurut kan kayak gitu jadi juga polisi juga wasit juga kan kalau udah ditiup peluit kan semuanya nurut kan jadi orang dengan angka akar 6 itu biasanya tukang ngatur apalagi paling parah kalau perempuan kalau perempuan angka akar 6 waduh itu namanya ladyboss udah dan 6 ini adalah angka uang maksudnya apa ya dia banyak berkaitan dengan uang artinya kayak kalau di dalam apa simbolisasi jodiak ya taurus gitu loh jadi dia ya orang duit lah dia banyak duit maksudnya dia bisa menghasilkan duit banyak terus juga apa-apa dihitung pakai duit ya maaf-maaf kayak gitu dan gambarannya apa itu lovers yang di kartu kita ya di kartu tarot kenapa karena angka 6 ini adalah pecinta keluarga jadi kalau diantara angka akar 1 sampai angka akar 9 yang paling cinta keluarga adalah angka akar 6 udah kalau keluarga keluarganya diusik udah langsung lah gak takut sama kantor polisi gak takut masuk penjara ayo gitu itu angka akar 6 bener atau gak coba ditanya sama yang akar 6 dia itu suka ngontrol tapi gak mau dikontrol ini angka akar 6 kenapa kok seperti itu karena dia logamnya logam besar kalau disini ya logam besar jadi dia itu tangguh gitu jadi gak mau diatur gitu terus jadi terus negatifnya apa dong negatifnya ya karena tadi mau maaf duit-duit tadi kan dia memang orangnya materialistis gitu nah dia memang cenderung sombong gitu berbangga hati tapi emang dia keren sih maksudnya emang ya sombongnya karena ada bukan karena gak ada gitu loh terus dia terus dia itu adalah orang yang sulit memaafkan jadi kalau jangan bikin masalah ya sama angka akar 6 habis sampai tua nanti diungkit-ungkit terus gitu angka akar 6 itu jadi dia jadi dia gak bisa gak bisa di apa gak bisa di diatur terus dia juga gampang cari duit sih dan dia lebih suka dicintai daripada mencintai karena dia adalah orang yang itu apa di dalam cinta tadi tapi kalau untuk sama keluarganya dia orang yang sangat cinta keluarga contoh dari tokoh-tokohnya adalah Roy Kiyosi Victoria Beckham Warren Buffett sama Jeff Bezos jadi ya duit-duit semua ya Jeff Bezos kayak gitu itu itu adalah tokoh-tokoh dengan angka nama oke sampai disini oke oke sekarang ketujuh ya angka tujuh coba lihat atau bayangin angka tujuh adalah kayak simbolnya kayak krok-krok itu apa ya namanya penopang kalau kita lagi sakit gak bisa jalan kaki itu loh tongkat ya tongkat benar tongkat jadi diingat-ingat kalau simbol angka tujuh adalah tongkat kenapa karena artinya tujuh itu artinya pendukung atau dukungan penopang atau boleh dibilang supporter ya jadi angka tujuh adalah angka supporter atau angka pendukung jadi artinya orang dengan angka akar tujuh itu banyak yang apa ya banyak yang suka gitu loh jadi kalau misalnya dia mau jadi artis gitu cocok atau mau jadi selebgram cocok mau jadi youtuber cocok ya karena karena dia memang menarik orang gitu jadi dia secara fisik menarik dan juga untuk lawan jenis ya terutama ya cuman aku mau ngomong juga ya gak harus digeneralisir juga ya dia orang dengan angka akar tujuh agak punya masalah dengan pernikahan ya jadi gini hampir berapa ya 70-80% itu bermasalah dalam pernikahan pertamanya jadi misalnya dia sampai menikah yang kedua kali pasti sukses itu untuk angka akar tujuh gak tau kenapa seperti itu ya udah udah bawaan angka kali ya tapi ya gak semua lah gitu jadi kalau misalnya anda punya klien dengan angka akar tujuh dan tanya pekerjaan yang bagus apa ya pasti yang gak ada hubungannya dengan ini networking gitu service jasa hiburan entertainment gitu pasti cocok gitu siapa sih orang-orang yang dengan angka akar tujuh itu contohnya Tyler Swift ya kan dia banyak mendukungnya kan penggemarnya banyak Leonardo DiCaprio Roma Irama Syarukan Prabowo itu itu angka akar tujuh coba dilihat nanti apakah bener apa yang saya bilang tadi apakah bermasalah dengan pernikahan pertamanya nanti coba di kulit lagi sendiri ya Prabowo cocok jadi supporter dong mbak bukan jadi supporter disupport oleh banyak orang banyak yang banyak yang suka gitu loh jadi kalau udah udah ketemu nanti kalau di dalam chat kalau nanti kita semakin belajar numerologi ada angka tujuh nah itu pasti pendukung supporter gitu itu keluar seperti itu ya dan ditarotkan angkanya gambarnya seriut ya ya itu jadi digabung sendiri si Sora ada angka tujuh banyak fans si Sora si Sora saya angka tujuh tadi gue katanya angka satu expired umur 42 ini gue lagi mikir ya gak apa-apa nah sekarang sekarang kita angka tujuh sekarang ke lapan ya angka lapan elemennya api angka delapan elemennya api terus coba dilihat kalau angka delapan itu bentuknya seperti apa seperti borgo jadi gini angka delapan adalah angka yang paling rumit nulisnya juga susah maksudnya gak segapang yang lain gitu muter-muter nah itu juga sama melambangkan kehidupan dia dia bakalan muter-muter gitu loh apa namanya selalu selalu sibuk gitu gak pernah ada kata berhenti untuk angka delapan nih jadi dia bakalan sibuk terus dalam hidupnya kayak gitu kenapa kok simbolnya borgo apa ini apa namanya penjahat bukan ya jadi borgo artinya adalah orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya jadi pasti orang angka akar delapan itu orang yang sangat tanggung jawab gak kayak yang lain misalnya ya kalau hal kecil misalnya kita di supermarket ngejatuhin apa di rak ngejatuhin barang-barang atau kalau angka akar delapan pasti dia akan kembaliin gitu loh dia akan tanggung jawab gitu kalau yang lain mungkin lari atau pura-pura gak nengok kayak gitu itu hal-hal kecilnya jadi angka delapan itu orangnya seperti itu nah terus orang dengan angka akar delapan itu gak ada kata apa ya gak ada kata tengah-tengah kalau dia sukses ya sukses sekalian tapi kalau dia kenapa karena jangan sampai dia jatuh terpuruk karena kalau dia sudah sampai jatuh pasti terpuruk gitu loh pasti di bawah jadi kalau jadi Anda jadi angka delapan jangan mau jangan mau terjatuh karena nanti bisa jadi terpuruk dan susah naiknya lagi tapi kalau dia udah di atas pertahankan karena itu tempat Anda dia adalah di situ gitu loh jadi angka delapan memang seperti itu tapi ada kejelekannya juga ya angka dapat itu mudah lupa mudah lupa jadi lalen gitu loh jadi barang-barangnya dia sering hilang karena dia seroboh gitu loh naruh di mana gak ingat lagi jadi hilang gitu terus kesannya itu dia kadang-kadang kesannya cari masalah gitu loh sama orang kalau angka delapan nah tapi kalau bedanya dengan angka tiga kalau tiga tadi cepat marah atau gampang marah kalau yang angka delapan ini emosional tapi tapi lebih mudah memaafkan lebih mudah memaafkan ya emosionalnya dua kali dua kali dari angka tiga karena ini tapi apinya api gede gitu jadi tapi lebih mudah memaafkan si enda ini si enda si enda mbak nyolot mbak ya bener tapi tapi lebih mudah memaafkan dia ya terus ada satu hal juga dia itu kelihatannya emang keras di luar pasti orang angka akar delapan kelihatannya keras tapi jangan salah itu cuma di luar aja sebenarnya di dalam gak seperti itu beda banget beda banget aslinya dia tidak tegaan udah pasti itu meskipun gak ngaku pasti iya terus dia penampilannya pasti keren cenderung-cenderung rapi jadi kalau misalnya auta-autan dia itu diajak keluar pasti gak mau itu bu produser oh iya jadi misalnya kalau misalnya saya mau keluar yaudah keluar aja gitu kalau dia gak mau gak mau asal-asalan gitu lebih baik gak keluar gitu bener gak terus lagi angka delapan itu memang kadang-kadang terlalu hati-hati sangat hati-hati dan akhirnya karena terlalu hati itu hati-hati gak dapat apa-apa gitu loh jadi over over hati-hati gitu dan dia kalau ngerjakan sesuatu itu kadang-kadang juga apa ya saking semuanya mau dikerjain kadang gak jelas mau ngerjain apa gitu kalau jangan sampai salah jalan karena kalau kalau salah jalan akan menjadi pendominasi egois dan kejam gitu padahal itu cuma di luar jadi sebaiknya ya angka delapan mengingat bahwa aku tuh gak seperti itu sebenarnya jadi sisi lembutku itu juga harus dikeluarkan supaya dia tidak menjadi kejam gitu loh gitu banana yang ngomong kejam aku yang langsung inget Cienda langsung kejam coy coy disingat coy enggak aku gak menurut siapa siapa kalau di apa namanya Cienda Cienda berkata Cienda I love you di kartu tarot kan angka gambarnya apa streng kan kartunya bisa menganalogikan sendiri ya kalau delapan oh ya aku inget ya katanya kemarin-anak kemarin kalau angka delapan kayak gitu-gitu dia lebih emosional gitu loh kayak singa gitu loh tapi ternyata ternyata dia mudah memaafkan jadi kayak perempuan yang bisa menjinakkan singa itu gitu kelihatannya di luar garang tapi di dalam baik itu bisa ngebantu ya kalau misalnya lupa ya nah ini Cienda aja bilang beli bubuk habis pulang kerja di resto aja gak mau turun kalau lagi jelek oh ya kan sama kalau ada staff yang aneh-aneh langsung beres aja berarti berarti ini profilingnya berhasil nih cepet-cepetan berhasil kan bener kan orang dengan angka akar delapan contohnya siapa Jokowi Andilau terus Menteri Simulyani ada lagi Nikita Mirzani ada lagi Lenin Ho itu orangnya kayak gitu semua jadi kayak gitu dan mereka sensitif loh sensitif gak bisa gak bisa diomongin di belakang ini si jangan ngomongin di belakang loh gak mau di depan aja malah ngomong sekalian kamu itu jelek itu gak apa-apa daripada di belakang dia gak suka si Ruyandi juga ngomong si Ruyandi kalau rasa pertemaran yang gak worth even temen lama gak segan-segan diangkat iya jadi gitu inget guys jangan bikin salah sama Cenda sama Ruyandi sama Ruyandi jangan ngomongin gak apa-apa tapi jangan di belakang jangan ngomong di belakang bahaya kita ngomong di depan iya mending di depan kamu tuh gini kalau gak suka mendingan ngomong di depan aja gitu betul 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 berarti cocok ya aduh seneng saya sudah sampai ke delapan udah cocok terakhir adalah ke sembilan elemennya kayu kayu-kayu besar ya karena sembilan nah gini di dalam numerologi power of number kan dari angka satu tadi tau sampai ke sembilan jadi sembilan ini adalah puncak dari perjalanan berbahagialah kalau anda itu mendapat angka atau mempunyai angka akar sembilan karena sembilan itu dianalogikan sebagai kemakmuran ya kemakmuran atau kalau orang jadi bisnismen gitu sukses gitu loh jadi angka sembilan itu simboliknya kayak serokan serokan ini yang untuk ngambil di kolam itu loh ngambil kotoran di kolam nah serokan itu artinya kalau kita pakai serokan itu untuk ngambil sesuatu itu keambil sih tapi semuanya ya apa ada iya jadi semuanya gak bisa milih jadi mohon maaf kalau angka akar sembilan itu memang serakah orangnya gitu kok bisa serakah ya itu karena serokan itu memang dia dia bukannya miskin bukan tapi maaf kata ya orang angka dengan angka akar sembilan itu kadang gini datang ya besok ada ini launching product malas nanti ada merchandise nya datang dia kalau ada gratisan gratisan gitu datang dia bener jadi misalnya ayo ikut asuransi misalnya oh gak mau nanti ada dianya gini-gini ikut dia karena dia paling suka hal-hal yang gitu ayahnya gue ada sembilan jadi kalau ada gratis-gratisnya ada ada dapet-dapetnya dan dari pengalaman banyak terjadi orang dengan angka akar sembilan itu tadi dibilang serakah kan kadang kalau kita ke hotel kalau apa itu ada sandal dibawa pulang ada ini dibawa pulang itu biasanya angka akar sembilan ada odol sayang katanya bukan berarti dia miskin tapi karena bawa tadi gak mau rugi bukan serakah gak mau rugi gak mau rugi ya mau pas bilang sembilan gak ada yang mau ngaku nih guys ada ada mas fit tuh mas fit mas fit mas fit ya sembilan gak mau rugi gak mau rugi tapi gini tapi karena itu positif-positif semua ya jadi dia gini dia itu orang yang kesetian sebenarnya karena dia secara secara bisnis itu pasti bagus pasti dia itu tangannya bagus hokinya bagus tapi dia nanti di masa tua itu akan merasa sendiri dan dia karena elemennya itu kan kayu besar itu dia itu paling gak suka kayak misalnya di mal-mal terus kayak kayak di diskotik itu dia gak suka dia lebih suka di gunung-gunung gitu di tempat yang yang banyak pohon-pohon besarnya gitu orang angka sembilan gitu ya jadi apa namanya kalau untuk bisnis kan tadi aku bilang kan jadi emang banyak suksesnya sih seperti itu terus ya negatifnya itu tadi dia kadang-kadang tuh lagi ngumpul sama orang tau-tau merasa kesepian sendiri gitu padahal banyak orang itu negatifnya dia terus orang-orang yang dinaungin angka akar sembilan itu contohnya adalah Deddy Corbusier terus Pak Harto terus lagi Yusuf Kala Megawati Hatta Hatta Lintar Maudi Ayunda nah tapi ingat orang angka akar sembilan itu jarang punya teman sejati laksesnya kenceng ya iya jadi gitu laksesnya kenceng banget ya iya jadi gak apa ya karena dia merasa emang hebat gitu ya maaf kata emang dia sombong gitu loh angka akar sembilan seperti itu gitu biasanya memang gitu memang seraka emang seraka ya emang seraka ya sekarang itu selanjutnya kata kunci angka tadi udah kan nanti untuk gak harus dihafal ya dipakai apa namanya oh iya nomor sembilan tadi kan hermit ya ingat ya kalau lambangnya hermit dia suka penyendiri terus suka di alam-alam terbuka kayak gitu dan itu untuk kita biar ingat aja dari angka satu mandiri angka dua bicara orang dengan angka akar dua cerewet gitu ya terus nomor tiga emosian agresif angka empat pintar tadi ya empat pintar karena topi sarjana angka lima nah keras kepala dan rintangan angka enam uang ya angka tujuh supporter dan hoki angka delapan masalah stres dan tekanan angka sembilan bisnis dan sukses itu sampai disini kita teman-teman bisa ini ya bisa udah bisa nangkep ya untuk profiling cepat gitu ya nah supaya bisa ingat minta tolong ya nanti apa angkanya suami angka istri angka anak angka pacar dan sebagainya langsung ditulis dicari angka akarnya biar untuk nyocokin biar inget gitu loh oh ini ponakanku angka tiga akar tiga jadi sifatnya kayak gini nah nanti biar biar cepat untuk nangkepnya itu gitu itu ada nanti untuk kombinasi angka ini nanti apa namanya penjumlahan kalau misalnya kita mau ada yang tanya klien kak aku naksir sama ini kita jodoh enggak gitu kita cocok enggak nah itu nanti angka akar sorry angka di dalam segitiga yang baris pertama yang laki sama yang perempuan di jumlah terus diturunin sama seperti tadi tapi itu nanti aja nanti dicoba sendiri bisa jadi nanti ketemu sama kombinasi angka yang aku tulis disitu kombinasi angka jadi misalnya si Enda sama sama korendi itu kan yang di baris pertama dalam segitiga itu dijumlah dulu nah setelah dijumlah yaudah dikeluarin dalam segitiga tadi terus akarnya berapa gitu nah disitu ada kombinasi itu misalnya angka satu berarti angka mandiri itu sampai sembilan artinya itu dan kalau di dalam angka kombinasi seseorang dengan seseorang atau kombinasi itu artinya pasangan orang jika ditemui angka 84 itu artinya 84 dalam numerologi ini artinya kehancuran atau rintangan atau masalah jadi kalau kalau boleh dibilang ya kalau si A sama si B ada 84 nya ya itu ribut gitu loh artinya bakalan ribut terus kalau angka jodohnya ada nggak ada kalau di dalam catnya itu ada angka 27 itu berarti ya itu jodoh kalau 27 nya lebih dari 1 artinya ada angka 27 1 set 2 set 3 set 4 set dan sebagainya ya itu jodoh banget gitu cuman kalau angkanya 27 itu ada 2 itu malah agak kurang bagus jadi meskipun jodoh nanti ada gangguan pihak ketiga itu nanti berikutnya ya tapi itu bocoran aja jadi kita nanti yang oh iya terus yang terakhir itu ada hidden numbers hidden itu artinya tersembunyi nah hidden numbers itu yang mana itu artinya nanti bisa dilihat nah sekarang hidden numbers itu yang mana kita kembali ke angka tadi ya oke hidden numbers itu adalah penjumlahan dari baris pertama yang kanan kiri garis tengah yang mana itu oke coba dilihat di ini di mana ballpen ini mana ballpen ini di angka berapa ini kalau yang ini ya yang 21 November 84 hidden numbersnya adalah 2 dan 1 2 dan 1 ya jadi di baris pertama lihat di baris pertama di tengahnya 2 dan 1 2 dan 1 itu di jumlah tiga berarti nah jadi kalau si si angka ini angka 21 November 84 ini yang akar 9 dia punya hidden berapa tidak berarti ya betul nah itu nanti dilihat di tabelnya hidden 3 artinya apa gitu untuk Anda semuanya juga silahkan dilihat hidden Anda masing-masing apa gitu jadi jadi itu terus nanti bisa dilihat sendiri terus yang terakhir itu kelemahan tanpa angka maksudnya di dalam tadi kan ada angka macam-macam tuh ada 2 kalau nggak ada angka 1 nah maksudnya kelemahan tanpa angka itu kayak gitu nggak ada angka 1 artinya nggak mandiri kalau nggak ada angka 2 artinya kan angka 2 tadi angka bicara kan kalau dia nggak ada angka bicara berarti dia nggak bisa bicara artinya itu kalau ngomong nggak jelas gitu loh kamu ngomong apa sih gitu orang itu itu antara orangnya orang yang ngomong orangnya yang dia nggak ngerti apa yang diomongin atau orang lain nggak ngerti orang lain nggak ngerti orang lain nggak ngerti nggak paham apa yang dia omongkan karena dia nggak ada nggak ada kemampuan bicara maksudnya kayak gitu nggak ada angka bicara gitu ya keturangan keturangan ya kenapa kalau nggak ada angka 4 tuh tidak suka belajar aku nggak ada angka 4 aku juga nggak ada angka 2 soalnya ya nggak tahu bener nggak apakah belajar atau lebih lebih spesifiknya membaca gitu bukan belajar karena sekarang kalau belajar bisa mendengarkan gitu jadi artinya Anda kalau disuruh membaca sendiri gitu nggak suka gitu lebih senang dengerin Mbak Nana kalau ke rumahku udah kayak berpustakaan daerah Mbak oh iya loh oh iya berarti berarti Anda bisa bisa apa ya melawan sendiri apa yang dijininya gitu atau aku melawan melawan shadow-nya aku jadi ya iya bener jadi kalau aslinya nggak pasti aslinya nggak nggak suka coba diinget-inget waktu masih kecil apakah itu atau ini maksud aku balik lagi ke root number aku angka 5 karena aku dapet guru dan kakek yang doyan belajar jadi aku ikut betul betul begitu jadi ini adalah apa namanya kayak bawaan itu sifat aslinya segala sesuatu kan ya itu dan satu hal lagi kalau di power of number kalau kadang orang terus tanya kalau gitu angka yang bagus apa nggak ada angka yang bagus semuanya ya ada dualitas ada negatif jadi aku secara nggak langsung ngelengkapin kelemahan aku sendiri gitu Mbak Nana ya iya bener kalau aku melihat juga seperti itu kalau jadi kan Anda udah udah ditaraf kayak sudah sadar gitu loh sudah sadar sama diri sendiri jadi kan ini kita ngomongnya kalau ini mau profiling orang DNA-nya ya ya bener jadi di enda juga tuh ya bener-bener nggak ada angka 4 ya itu nggak ada angka 4 jadi ya kenapa ini lebih cepat belajar dari dari mendengarkan omongan orang tapi itu bener loh Mbak Mbak Nana aku nggak punya angka 8 aku paling nggak bisa dibuat stres daripada daripada lu buat lu buat lu buat stres langsung pisau gua keluarkan lu buat lu buat lu buat aku lumayan banget stres makanya teman-teman untuk bantu sorain sempat tidak stres belanja karena sebenarnya aku punya angka 9 saya tidak bisa berbisnis cuman Alhamdulillah karena dibuat ini keluarga Cina kita sudah mengalir keluarga pendagang di dalam diri kita jadi kita dipaksa untuk menjual apapun yang bisa kita jual oh ya bener-bener oh gitu jadi kalau kalau bisnis itu kan kadang tidak perlu dia melakukan sendiri pokoknya duitnya ada gitu kan ya kan tapi kalau pedagang kan memang harus menjual gitu loh iya kan kalau bisnis kan bisa jadi memang gak ini gak harus ini gak harus jualan kayak runningin bisnis gitu iya betul gak bisa berbisnis itu artinya bukan berarti harus jualan beda loh antara bisnis sama jualan tapi aku bener banget sih aku gak punya nomor 8 aku mentalnya tahu guys aku adalah perempuan aku adalah perempuan yang mentalnya tahu jadi jangan sakit aku oke udah ini demikian dari saya yang pertama kali apa kayak gini jadi aku gak banyak yang gak tahu makasih loh udah dikati waktu makasih semuanya thank you thank you yeay tepuk tangan buat banana oh iya banana 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 itu si Enta bilang kue itu kue itu apaan apa sih yang si Enta bilang kue itu ada apaan ada yang boleh tanyain oh iya silahkan kalian ada yang boleh tanyain angka paling bawah keadaan ekonomi masa tua iya benar jadi gini ini bocor dulu ya kan yang paling bawah tadi angkanya ada 3 ada 6 ada 9 kalau Anda angka yang paling bawah itu 9 udah sampai aja itu dari alam udah udah bakalan gak bakal susah di masa tua gitu ya tapi kalau Anda punya yang paling bawah itu angkanya 3 mulai sekarang kerja keras deh karena apa dari dari angka lahirnya gak ada disediain sama alam gitu jadi kita kalau 6 bagus yang pokoknya yang angkanya 3 tapi ada kecualinya kok ada kecualinya kalau 3 nya itu terbentuk dari 1 2 3 jadi 3 nya terbentuk dari angka 1 dan 2 itu keren itu jauh lebih bagus dari 9 karena di numerologi power of number 1 2 3 itu adalah angka sukses maksudnya itu angka akhir yang di ujung paling bawah yang punya sorot yang di bawah kalau di bawah 1 2 3 itu udah keren udah paling lebih bagus kebagusannya coba mbak kebagusannya karena dia 1 2 3 itu artinya dia itu mengerjakan apa aja bisa sukses di masa tua maksudnya ini kan ngomongin masa tua dan itu secara keseluruhan kalau ada angka 1 2 3 dia itu adalah orang yang bisa mengorganisir hal-hal yang ada dalam kehidupan dia jadi artinya dia dia itu bukan orang yang kacau gitu kalau 5-6-1 mbak 5-1-6 5-1-6 kan berarti bawahnya 6 6 itu bagus 6 angka uang itu angka uang jadi masa tuanya bagus juga cepetan cepetan tua bukan tapi 5-6 katanya halangan mana 5-6-6 yang dibaca paling bawahnya hasilnya oh segitiga di bawah itu nanti nanti dibacanya gini kalau 5-1 nanti kalau kita semakin belajarnya ke dalam 5 bener halangan 5 terus ditambah 1 nanti itu ada artinya jadi masa tuanya bagus cuman nanti dapet duitnya dari mana kita baca dari situ maksudnya gini loh ada yang dapet duitnya karena nyuruh orang lain maksudnya dia bisa nyuruh istrinya supaya dapetin duit ada kalau 5 dapet uangnya dari ribut-ribut itu itu sarannya kodanil kodanil nyuruh aku konfirm sama orang kalau mau dapet duit bener bener kalau kodanil kodanil ngomong jadi harus berseberangan sama orang ya satu itu diri sendiri jadi nanti ngebacanya cuman gitu aja gampang nukerologi itu gampang jadi kalau 5 halangan rintangan satu diri sendiri tapi biasanya gini jadi misalnya angkanya 7 sama 1 artinya orang yang mendukung dia itu kadang nusuk dari belakang kayak gitu cara bacanya kayak gitu-gitu aja kalau misalnya kalau angka itunya dari kiri kanan kemudian bawah itu 2 4 dan 6 2 sama 4 dan 6 ya 2 itu kan jadi nyenengan dapatnya duit di masa tua nanti dari bicara yang 2 kan bicara nah 4nya apa tadi habilitas segala macam kepinteran yaudah gitu jadi di masa tua apa namanya rezekinya bagus karena 6 karena uang dapet duit banyak maksudnya gak usah susah-susah cuman dapetnya dari mana ya dapetnya dari kepinteran berbicara kalau 8 kalau 8 sekarang jadi fudu teguh motivator itu cenda sih sebenarnya sih itu makanya gue bacanya cenda dulu gue kan 819 soalnya dari problem dari problem berarti berkelasakan masalah orang lain nah nah kayak gitu ya gitu kalau jadi gampang kok nomorologi tuh bacanya cuman gitu-gitu aja jadi yang penting tadi apa namanya 1 sampai 9 tadi udah 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 dapet semua tuh cuman ada beberapa sih nanti yang 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 agak beda gitu tapi sebenarnya tetap mengacu ke situ gitu berarti kalau gue sendiri 819 berarti itu sih ya kendala pribadi gue kemudian 9 berarti menyelesaikan menyelesaikan kendala orang kendala orang lain dengan solusi dari diri anda sendiri dari diri anda gitu iya konsaten sampai mati gitu jadi gini kalau aku sekilas aku bacain ya kalau misalnya angka 6 di paling bawah misalnya 1, 5, 6 jadi 1 oh iya aku tadi belum bilang ya kalau ada angka 1, 5 di dalam segitiga itu artinya dia bakalan sukses kalau keluar dari tanah kelahiran dia gitu jadi kalau di baling bawah itu di masa tua itu ada 1, 5, 6 jadi kalau misalnya mau pergi dari tempatnya sekarang ya bagus-bagus aja lebih bagus gitu jadi rezekinya malah kalau dia pergi dari anak lahirannya tambah bagus gitu oke oke itu bener menurut saya di Europe bikin kaya ayo siapa lagi yang mau nanya yang bawahnya tapi ya kalau 9 gak usah 9 paling udah sukses kok gak usah dibaca aku mau nanya mbak dari aku kan dari jumlahnya 9 tambah 6 dijadinya 15 terus 1 tambah 5 jadi 6 6 itu berartinya itu jadinya 9 itu kan angkanya katanya udah bagus ya terus 6 itu dari uang jadi gimana kesimpulannya yang mana yang paling bawah apa yang akar paling bawah oh yang masa tua itu kalau yang paling bawah kita ngomongin masa tua kok sekarang masih muda gak usah dipikir gak usah dipikirin jadi ini kalau 1, 5, 6 ya berarti yang paling bawah 1, 5, 6 ya gini aja set goalnya lebih tinggi dari sekarang gitu aja jadi ya udah itu masa tuanya bagus ya nanti kalau bisa ya merantau aja pindah aja lebih bagus lagi maksudnya gitu terus sama ini kan angka akar yang tadi aku lihat dari slide banana itu kan yang agak kelihatannya buruk itu kan 3 sama 8 kalau ada yang buruk sama yang 8 itu masalah tekanan gitu gimana nih sarannya dari mbak memanfaatkan contoh kalau angka 8 kalau angka 8 anda apa namanya harus ini harus apa namanya halo ya harus apa oh iya ini aku gak nyala harus suaraku nyala kok oke halo halo ya jadi kalau kalau kita punya angka depan jadi kita kita jangan sampai kita turun ke bawah gitu karena angka 8 itu kalau di atas luar biasa udah 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 dipuncak gitu jadi kejelekannya kalau dia turun ke bawah ya dia emang di otak tuh maunya apa lagi ya muter lagi muter lagi gitu jadi jadi gitu lah jadi kita energinya harus pikir memang rejeki kita emang gak putus-putus gitu betul 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 ya oke thank you ya ya oke udah semuanya sudah ya ada lagi Mbak Nana dalam nummer gimana umur berapa hitungan tua umur berapa nih oh di atas ini di atas 60 di atas 60 ya jadi gini kalau masih hidup Mbak Nana sampai umur 60 jadi segitiga itu apa 20-30 30-30 30-40 40-50 ya di bawah garis itu ya itu 60 lah ke atas gitu oke oke Mbak Nana makasih iya sama-sama oke semuanya sudah ya mohon maaf kalau kayak gini servernya tadi kayak zooming itu sedikit agak ngaco jadinya ada beberapa yang ke-disponek sama tadi ya gak apa-apa sih kalau punya aku gak penting udah ini ya nanti nanti apa aku share ke grup ya ini nyapi dinitnya ya oke biar teman-teman bisa belajar ya terima kasih dari saya sekian thank you thank you ya begitu aja lah dulu sekarang sudah jam 4 kurang maki suruh kisuro tutup tutup aja lah ya tutup oke kita tutup ya gak ada pertanyaan ya kita disusi di grup aja oke siap oke terima kasih teman-teman masih bersedia belajar dari Celticross sampai nomor loginya dari Mbak Nana sampai jumpa lagi di materi berikutnya oke see you thank you semuanya thank you thank you